hijaunya lembah hijaunya lereng pegunungan jilid 58. Tetapi laki-laki pemalas itu tiba-tiba saja tertawa. Katanya, jangan berpura-pura. Bukankah barang-barang berharga itu penting juga bagi kita? Apa artinya harga diri itu jika kita sudah menjual berdiri untuk MN Bunuh sekedar mendapat upah? Nah, aku akan mengambil jalan tengah. Justru karena kisar dapat ada di banjar. Kita bunuh sardapa dan setelah kita selesai dengan kesanggupan itu, kita berbuat menurut keinginan kita sendiri. Merampok banjar itu. Nah, apa katamu? Surat termangu-mangu. Namun kemudian katanya, kita harus MMI sahkannya. Membunuh sardapa dan merampok banjar. Bukankah perempuan itu juga mengatakan, jika kau ingin mengambil barang-barang berharga di banjar, ambillah sendiri, berkata laki-laki yang disebut pemalas itu. Surat menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya, Baiklah. Kita akan merampok banjar itu setelah sasaran utama kita dapat kita selesaikan. Tetapi dengan demikian kita harus sadar, bahwa kita akan melawan seisi padukuhan itu. Karena itu, maka jumlah kawan kita harus ditambah, berkata kawan surah itu. Akhirnya surah mengambil keputusan, bahwa yang akan pergi ke banjar itu ditambah jumlah ye yang tidak tanggung-tanggung. Dua kali lipat dari rencana semula. Enam orang termasuk surah sendiri. Seperti pesan Ibu Tiri Sardapa, maka Sardapa harus dibunuh sebelum Purnama naik. Dengan demikian maka waktu mereka emang terlalu sempit, sehingga emrekap pun telah merencanakan bahwa di malam berikutnya mereka akan pergi ke banjar padukuhan itu untuk melakukan tugas mereka. Dengan demikian, maka emrekap pun telah melakukan persiapan sebaik-baiknya. Di siang hari surah menganjurkan agar kawan-kawannya beristirahat secukupnya, agar di malam harinya jika diperlukan, mereka em-em punyai tenaga yang segar. Sementara kisura sendiri hari itu telah berada di sanggarnya. Ia telah em-em persiapkan ilmu-nya sebaik-baiknya, terutama ilmu sirapnya yang akan dapat melumpuhkan perlawanan lawan sebelum mulai turun ke medan. Baru menjelang sore hari surah sempat beristirahat. Demikian ia keluar dari sanggar, maka ia pun telah em-em benahi diri. Kemudian setelah makan dan minum em-inuman hangat, ia pun meniempatkan diri untuk tidur barang sejenak. Berbeda dengan surah, maka kawan-kawannya tidak perlu pergi ke sanggar. Mereka cukup beristirahat saja sebaik-baiknya sebagaimana dianjurkan oleh surah. Bahkan makan dan em-inum sepuas-puas niah menjelang tugas yang berat. Seorang yang bertubuh gemuk telah em-em pergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Ia makan sebanyak-banyaknya, sambil berkata, jika aku harus bertempur semalam suntuk, maka aku tidak boleh menjadi gemetar karena lapar. Kawannya yang berjambang lebat menyahut, makanlah sekeniang-keniangnya. Mungkin kau tidak akan pernah sempat makan lagi. Ah jangan begitu, berkata yang gemuk, aku masih belum ingin mati. Tugas kita bercanda dengan maut, jawab yeang berjambang. Tetapi bukannya tidak em-em akai perhitungan sama sekali, jawab yeang bertubuh gemuk. Lalu katanya, surah tentu sudah em-em punyai perhitungan yeang masak. Ia akan em-em buat semua orang terhidur. Namun jika ada juga yeang luput dari pengaruh sirepnia, yeang tentu termasuk orang berilmu, maka tugas kita em-em bunuhnya di samping sardapah sendiri. Yang berjambang tersenyum. Katanya, jangan cemas. Kita akan em-em ini lesaikan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Yang gemuk itu termangu-mangu. Namun ia pun tidak menjawab lagi. Demikianlah ketika matahari tenggelam, keenam orang yang disiapkan surah untuk menelesaikan kesanggupannya kepada ibu tiri sardapah itu pun telah berbenah diri. Mereka telah em-em persiapkan senjata em mereka sebaik-baiknya. Orang yang bertubuh gemuk itu em-em bawa sepasang senjata di lambungnya. Pedang di lambung kiri dan sebilah pisau belati di lambung kanan. Sedangkan orang yang berjambang itu em-em bawa sebatang tombak pendek yeang ujungnya berkait seperti duri daun pandan. Surah sendiri bersenjata pedang pula. Sedangkan laki-laki yeang pernah merampas ibu tiri sardapah dari sisi suaminya itu bersenjata seutas rantai baja yang di ujungnya terdapat bandu besi sebesar genggaman tangan dan bergerigi runcing di permukaannya. Dengan penuh kiakinan em mereka mulai bergerak menuju ke padukuhan yeang akan menjadi sasaran. Namun sebagaimana dikatakan oleh Surah, bahwa sasaran utama mereka adalah em-em bengunuh kisar dapah. Namun bahwa di banjar terdapat harta benda yang berharga, agaknya menjadi tujuan mereka pula. Ketika mereka bernama mendekati padukuhan em mereka tidak segera berusaha masuk. Mereka masih harus em-em nunggu sampai em malam em menjadi semakin dalam. Jika dingin em malam semakin mencengkam, maka Surah akan melepaskan ilmu sirp niya, sehingga orang-orang di padukuhan itu, terutama yang berada di banjar, akan tertidur karenanya. Yang beberapa saat itu terasa lama sekali. Waktu seakan-akan tidak bergerak sama sekali, sehingga beberapa orang dari mereka telah menjadi gelisah karenanya. Namun akhirnya Surah pun em-em berikan isyarat kepada mereka untuk em memasuki padukuhan itu. Sudah tentu tidak melalui regol di jalan induk. Tetapi em mereka akan meloncat di dinding padukuhan yang tidak dalam pengawasan sepenuhnya. Dengan sangat berhati-hati em mereka berusaha mendekati banjar. Mereka meloncat-loncat dari satu halaman ke halaman yang lain, sementara para penghuninya telah tertidur ni enyak. Namun jika mereka sempat melihat gardu di ujung lorong maka em mereka melihat anak-anak muda yang meronda masih duduk sambil berkelakar. Tetapi mereka tidak ingin mengusik anak-anak muda itu. Namun Surah berdesis perlahan, sebentar lagi em mereka akan tertidur ni enyak. Tetapi seorang kawannya sempat bertanya, sejauh manakah kemampuan jangkauan ilmu sirpmu? Kekuatan sirpku akan meliputi seluruh padukuhan ini. Meskipun yang paling tajam adalah sasaran utamanya. Namun orang-orang yang tersebar di padukuhan ini akan tertidur semakin lelap. Bahkan seandainya mereka terbangun juga, mereka tidak akan tahu apa yang terjadi di banjar, jawab Surah. Kawan-kawannya mengangguk-angguk. Mereka em memang yerekin bahwa Surah akan dapat em em bius seisi padukuhan itu dengan ilmu sirapnya. Beberapa kali em mereka telah bekerja bersama dalam tugas-tugas seperti itu. Dan setiap kali Surah selalu em em buktikan bahwa tidak seorang pun yang mampu melawan ilmu sirp niak. Selain udara Ye Ang dingin yang mendorong seseorang pergi ke pembaringan, maka pengaruh sirapnya akan em em percepat keadaan, sehingga mereka akan tertidur semakin ni enyak. Dengan tanpa menimbulkan keributan, maka keenam orang itu pun segera berada di belakang banjar padukuhan. Dengan kemampuannya Ye Ang tinggi. Surah telah meloncat dinding dan melihat keadaan di dalam banjar. Seperti Ye Ang dikatakan oleh kawannya Ye Ang pernah mengamati keadaan banjar itu, ada beberapa orang yang berjaga-jaga. Dan Surah pun menduga, bahwa di antara M mereka tentu terdapat kisar dapa. Dari kegelapan Surah M emang em melihat anak-anak muda yang duduk di pendapa. Sementara itu dua orang berada di pintu gerbang. Namun di Serambi, masih ada tiga empat orang anak muda yang sedang tidur. Agaknya mereka akan berganti berjaga-jaga lewat tengah malam. Dalam pada itu Surah ternyata telah M melihat, bahwa kisar dapa M emang duduk di antara anak-anak muda yang berada di pendapa banjar. Anak-anak yang dungu, berkata Surah di dalam hatinya, seandainya seorang pencuri yang biasanya sekedar M mencuri A YM pun akan dapat M emang asuki banjar dari belakang tanpa diketahui oleh mereka Ye Ang sedang berjaga-jaga. Namun Surah pun tidak tergesa-gesa. Ia justru menduga pula bahwa di tempat peniimpanan harta benda berharga itu ada anak muda yang secara khusus mengamatinya. Mungkin hanya seorang Ye Ang bertugas bergantian. Tetapi mungkin juga lebih. Justru karena itu, maka kere Ye Ang terbaik adalah M emang maksa mereka untuk tidur nih enyak. Dengan demikian maka tidak ada kere lain yang akan ditempuh oleh Surah selain M emang pergunakan ilmu sirapnya. Menurut perhitungannya, maka orang-orang Ye Ang ada di banjar itu dan sekitarnya tentu akan terpengaruh oleh ilmunya itu, sehingga M mereka akan tertidur nih enyak. Sementara itu, meskipun semakin jauh dari pusat sasarannya ilmunya menjadi semakin lemah, tetapi bagi mereka Ye Ang emang sudah mengantuk, akan menjadi semakin kehilangan kesadaran diri sehingga mereka benar-benar akan tertidur nih enyak sekali. Apalagi mereka Ye Ang emang sudah tidur menjelang tengah malam. Maka mereka akan menjadi seakan-akan pingsan. Meskipun seandainya gunung berapi meledak di telinganya, mereka tidak akan terbangun karenanya. Demikianlah, maka ia pun telah M emberi syarat kepada orang-orangnya untuk bersiap-siap. Kelima orang kawan Surah itu pun bergeser semakin dekat. Sementara itu Surah pun berkata, amati M mereka. Aku akan mulai mengetrapkan ilmu sirikku. Dua orang bersamaku dan lindungi aku jika sesuatu terjadi. Namun kalian harus mengetrapkan syarat seperti yang sudah aku katakan, agar kalian tidak justru ikut tertidur. Jika semuanya sudah tertidur nih enyak, maka kita akan segera bertindak. Kawan-kawan Surah itu pun mengangguk. Tiga orang di antara M mereka telah bergeser mendekati pendapa. Dengan sangat berhati-hati M mereka berusaha untuk dapat melihat dengan jelas, akibat ia akan timbul setelah Surah mengetrapkan ilmunya. Demikianlah, maka Surah pun telah duduk di dalam kegelapan. Tangannya pun kemudian bersilang di dadanya. Dengan emem usatkan nalarbu di Nia, maka Surah mulai mengetrapkan ilmu sirip Nia. Getaran yang meniebarkan perasaan kantuk telah mulai melingkar-lingkar dan menyusup ke lingkungan di sekitarnya. Semakin lama getaran itu menjadi semakin meluas. Perlahan-lahan getaran itu telah emen nyusup pula ke pendapa banjar padukuhan. Sedangkan putaran yang lain telah menyentuh mereka yang bertugas di rekol halaman. Perasaan yang aneh telah mencengkam anak-anak muda yang berada di banjar itu. Mereka yang duduk di pendapa, telah kehilangan pengamatan atas diri em mereka sendiri, ketika satu persatu mereka telah terbaring. Kisar dapa juga merasa dicengkam oleh perasaan kantuk. Ia masih sempat berpikir bahwa jika semua orang tertidur, maka banjar itu berada dalam bahaya. Karena itu, kisar dapa em memang berniat untuk berbuat sesuatu. Ia berusaha untuk em-em bangunkan anak muda yang terbaring di sisi ni-a. Namun meskipun anak muda itu telah diguncangnya, namun ternyata anak itu tidak juga terbangun. Kisar dapa em menjadi semakin CMAS. Namun perasaan kantuk itu telah em menerkamnya juga. Matanya bagaikan tidak dapat dibukanya lagi. Pelupuknya serasa telah em melekat. Ketika ia menghentakkan diri, ia sempat em melihat kedua orang yang bertugas di regol pun telah terbaring di muka pintu regol yang tertutup. Gila, geram sardapa. Namun ternyata bahwa betapa ia berusaha, namun ia tidak mampu bertahan terhadap ilmu sirepsura yang sangat kuat. Demikian pula anak-anak muda yang berada di banjar, di regol, bahkan di gardu di luar regol. Ternyata bahwa semuanya telah tertidur ni enyak. Dalam pada itu sebagaimana diperkirakan oleh surah, dibilik peniimpanan harta benda berharga di banjar itu yang dikumpulkan dari orang-orang terkaya yang telah terlibat dalam perampokan dan pembunuhan ia yang licik itu, dua orang anak muda telah berjaga-jaga. Namun ternyata em mereka berdua pun sama sekali tidak em empu bertahan terhadap pengaruh sirep yang sangat tajam itu. Dengan demikian, maka semua orang yang berada di banjar itu em memang sudah tertidur ni enyak, kecuali seorang anak muda yang berada di ruang dalam. Anak muda itu adalah Mahisa Murti. Sedangkan Mahisa Pukat yang bersepakat untuk berjaga-jaga bergantian justru telah tertidur lebih dahulu, sebelum pengaruh sirep mencengkam banjar itu. Mahisa Murti yang berjaga-jaga justru telah merasa tersentuh oleh pengaruh yang asing. Ia pun telah em erasa kantuk sekali. Bahkan em atanya pun seakan-akan tidak dapat dibuka lagi. Namun justru karena itu, maka ia pun telah menjadi curiga. Karena itu, maka betapapun perasaan kantuk mencengkamnya, ia telah bangkit dan berjalan ke bilik peniimpanan harta benda berharga itu. Ia pun terkejut ketika ditemui dua orang anak muda telah tertidur mendengkur. Dengan hati-hati Mahisa Murti pun telah menuju ke pintu. Ia tidak em menggerakkan daun pintu karena sikap hati-hatinya. Tetapi dari celah CELA dinding ia telah mengintip. Ternyata anak-anak muda yang berada di pendapapun telah tertidur nih enyak termasuk kisar dapap. Sejenak Mahisa Murti termangu em mengu. Tetapi ketika matanya kemudian terpejam dan kesadarannya hilang sesaat, ia pun justru sadar bahwa agaknya telah terjadi sesuatu. Bahkan ia pun langsung teringat akan ilmu yang mampu em-em pengaruhi ketahanan kesadaran seseorang. Sirep. Dengan demikian, maka Mahisa Murti pun telah em memusatkan nalarbudini apula. Dikerahkannya daya tahannya untuk mengatasi perasaan kantuk yang luar biasa. Perlahan-lahan Mahisa Murti dapat menguasai dirinya. Namun ia harus em membangunkan Mahisa Pukat yang memang sudah tertidur sejak sebelum pengaruh itu mencengkam banjar. Sementara itu, Mahisa Murti pun sadar bahwa ia harus bekerja cepat. Karena itu, maka Mahisa Murti pun segera duduk di sebelah Mahisa Pukat terbaring untuk em-em bangunkannya dengan cepat. Perlahan-lahan Mahisa Murti telah meletakkan tangannya di ujung kaki Mahisa Pukat. Perlahan-lahan dan dengan hati-hati sekali ia telah menyalurkan tenaga dalamnya untuk em-em bantu Mahisa Pukat. Mengatasi perasaan kantuknya yang ditimbulkan oleh ilmu sirep lawan, karena dalam keadaan tidur, Mahisa Pukat tidak dapat melakukannya sendiri. Baru kemudian, Mahisa Murti telah mengguncang tubuh Mahisa Pukat. Dengan bantuan tenaga dalam Mahisa Murti, maka Mahisa Pukat segera terbangun. Namun ia pun dengan segera pulai merasakan kantuknya bagaikan mencengkam. Usahakan untuk menyadari keadaan, desis Mahisa Murti perlahan-lahan, kita harus mengatasi serangan sirep. Bukankah belum waktunya aku bangun bertanya Mahisa Pukat sambil menguap? Memang belum. Tetapi kita telah diserang dengan ilmu sirep, desis Mahisa Murti pula. Kesadaran Mahisa Pukat atas bantuan tenaga dalam Mahisa Murti sempat em menangkap peringatan itu. Karena itu, maka A pun telah em menghentakan diri dari perasaan kantuknya. Bahkan ia pun kemudian sempat meningkatkan diatahannya, sehingga perlahan-lahan perasaan kantuknya pun dapat disinkirkannya. Dengan demikian maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menyadari sepenuhnya bahwa banjar itu telah dikuasai oleh seseorang atau sekelompok orang dengan ilmu sirepnya. Semua orang telah tertidur, berkata Mahisa Murti. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Ia pun telah melihat dua orang anak muda yang tertidur di bilik peniimpanan harta benda berharga itu. Ia pun telah mengintip pula anak-anak muda di pendapat termasuk kisar dapah, telah tertidur pula. Apa yang perlu kita lakukan sekarang bertanya Mahisa Pukat. Kita amati bilik ini. Demikian mereka masuk, kita akan menangkap mereka, berkata Mahisa Murti. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Ia pun mulai bergeser ke bilik itu sambil berdesis, kita masuk saja ke dalamnya. Namun tiba-tiba saja Mahisa Murti MM berinya isyarat untuk mendekat. Ada apa bertanya Mahisa Pukat. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan, berkata Mahisa Murti, justru yang utama bukan harta benda ini. Bukankah ibu tiri kisar dapah itu telah mengancamnya? Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Katanya hampir tidak bersuara, kita awasi kisar dapah. Mahisa Murti mengangguk-angguk pula. Sementara itu, Mahisa Pukat pun telah merangkak melekat dinding untuk mengintip anak-anak muda yang tertidur di pendapah, termasuk kisar dapah. Sementara itu, Kisura telah selesai dengan kerjanya, melepaskan ilmu sirapnya. Perlahan-lahan ia pun telah bangkit berdiri. Sambil MM beri isyarat kepada kedua orang kawannya yang menjaganya, MAK ia pun melangkah tanpa ragu-ragu mendekati pendapah. Tiga orang kawannya yang lebih dahulu mendekati pendapah untuk mengamati keadaan anak-anak muda yang ada di pendapah itu, telah bergabung pula bersama M.R.K. Mereka telah tertidur nih enyak, berkata salah seorang di antara mereka. Sura M.N. ngangguk. Katanya, kita cari kisar dapah. Kita harus cepat menyelesaikannya. Kemudian kita akan M.M. Asuki Banjar dan mencari harta benda itu. Kita tidak perlu bersusah payah, jawab salah seorang di antara mereka, tugas kita ternyata terlalu ringan. Itu adalah karena kemampuanku, sahut surah. Kawan-kawannya tidak menjawab. Tetapi mereka pun langsung naik ke pendapah. Mereka sudah tahu bahwa kisar dapah ada di antara mereka yang tertidur di pendapah itu. Sejenak keenam orang itu berdiri tegak sambil M.M. perhatikan orang-orang yang tidur terbujur lintang. Namun M.M. mereka tidak M.M. merlukan waktu yang lama. Mereka segera menemukan kisar dapah yang tidur dengan nyenyaknya. Kita selesaikan orang ini. Ini adalah tugas utama kita. Berkata surah. Orang yang bertubuh agak gemuk telah bergeser maju sambil berkata, Aku akan menelesaikannya. Tetapi surah mendorongnya sambil berkata, Ini adalah tugasku. Akulah yang akan langsung M.M. bunuhnya dengan tanganku. Orang bertubuh gemuk itu pun surut selangkah, Ia M.M. tidak akan dapat melanggar hak surah, Karena surah lah Ye yang M.M. bawanya ke banjar itu. Perlahan-lahan surah melangkah maju. Katanya dengan nada berat, Kalian adalah saksi, Bahwa akulah yang telah M.M. bunuh sardapa Ye yang curang itu. Kelima orang kawannya mengangguk-angguk. Namun mereka pun menjadi berdebar-debar. Sudah terlalu sering mereka M.M. melihat orang terbunuh. Namun kali ini surah akan M.M. bunuh orang Ye yang sedang tidur nih enyak. Namun, demikian surah melangkah setapak lagi maju, Maka tiba-tiba saja pintu peringgitan telah terbuka. Dua orang anak muda melangkah keluar dengan langkah yang M.M. yakinkan. Tatapan mati mereka Ye yang jernih menunjukkan, Bahwa M.M. mereka sama sekali tidak terpengaruh oleh ilmu sirep yang dilepaskan oleh surah. Surah M.M. mandang keduanya dengan wajah yang tegang. Dengan nada tinggi ia bertanya, Siapa kalian sebenarnya? Kami M.M. telah mendengar bahwa ada dua orang anak muda yang telah M.M. bantu K.I. patah mengacaukan padukuhan ini atas perintah kisar dapa. Apakah kalian M.M. merlukan keterangan tentang diri kami bertanya Mah Isamurti. Surah M.M. memandang Mah Isamurti dengan tajamnya. Namun, ia pun melihat kesan Ye yang M.M. mendebarkan tentang anak-anak muda itu. Keduanya ternyata M.M. miliki kepercayaan yang sangat besar terhadap diri sendiri. Dua orang anak muda itu sama sekali tidak menjadi gentar melihat mereka berenam. Karena itu Surah pun harus berhati-hati menghadapi kedua anak muda itu. Namun bagaimanapun juga, M.M. reka berenam adalah orang-orang yang berilmu sehingga Surah yakin bahwa mereka akan dapat menguasai kedua orang anak muda itu. Karena itu, M.A. K. Surah pun kemudian berkata, Anak-anak muda, sebentar lagi kalian akan mati. Karena itu, sebaiknya kalian M.M. niebut nama kalian, agar setelah kalian mati, nama kalian akan dapat diingat oleh orang-orang padukuhan ini. Orang-orang padukuhan ini sudah tahu siapakah aku. Jika kau belum, maka kau tentu bukan orang padukuhan ini, berkata Mah Isamurti. Surah termangu M.M. sejenak. Namun kemudian katanya, Baiklah. Agaknya kau M.M. ang sudah tidak menganggap perlu lagi dikenali. Karena itu, maka kesempatan yang terakhir bagimu adalah M.M. melih kera kematianmu. Kami akan M.M. bantumu agar kau dapat mati dengan cepat. Barangkali itulah Ye yang paling baik bagimu, karena kera mati yang lain akan dapat sangat meniik Samu. Mah Isapukatlah Ye yang kemudian M.E. nyahut, Kenapa kau tidak bertanya kepada dirimu sendiri atau kepada kawan-kawanmu, Kera apa yang M.R.K. sukai? Digantung, ditikam, atau dipicis? Besok aku akan dapat mengatakannya kepada Kibuyut. Bahkan akan dapat M. menjadi tontonan di saat kisar dapat diangkat dan diwi sudah M. menjadi bekal di padukuhan ini. Persetan, geram surah, kau benar-benar gila. Apakah kau tidak melihat bahwa kami bernam siap untuk M.M. bunuhmu sekaligus M.M. bunuh kisar dapat yang curang dan telah berhianat terhadap kakaknya sendiri? Jangan mengada-ada, jawab Mahisa Pukat, sebaiknya kita tidak usah terlalu banyak bicara. Aku tahu bahwa kau telah M.M. mendapat upah untuk M.M. bunuh kisar dapat dan barangkali sekaligus ingin M.M. rampok banjar ini. Kau pergunakan ilmu sirep yang sangat tajam sehingga semua pengawal telah tertidur nih enyak. Tetapi bagaimanapun juga, niat buruk itu pantas digagalkan. Adalah tugas kami berdua untuk M.M. menggagalkan niat kalian M.M. bunuh kisar dapat untuk sekedar menerima upah. Cukup, potong surah. Sambil berpaling kepada kawan-kawannya ia berkata, kita tidak usah ragu-ragu lagi. Selesaikan mereka berdua. Aku akan M.M. nilesaikan kisar dapat yang tertidur nih enyak. Ia tidak tahu bahwa ia tidak akan pernah terbangun lagi dari tidurnya. Terbalik, berkata Mahisa Pukat, kamilah yang akan menyelesaikan kalian dan meniilam akan kisar dapat yang tidak bersalah. Tetapi kera kami agak lebih baik dari kera yang kalian tempuh. Kami tidak akan M.M. bunuh kalian. Tetapi kami akan menangkap kalian dan menyerahkan kepada kibuyut. Gila, surah hampir berteriak. Lalu cepat, lakukan. Kita tidak M.M. punyai waktu banyak sebelum orang-orang itu terbangun. Jika mereka sempat ikut campur, M.A. K. kita akan M.M. bunuh lebih banyak lagi. Kelima orang kawan surah itu pun mulai bergerak. Namun sebelum mereka berbuat sesuatu, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah meloncat M.N.I. Demikian cepatnya, sehingga orang-orang itu tidak sempat mengelak. Pada serangan pertama itu, M.A. K. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah melemparkan dua orang di antara mereka sehingga jatuh berguling. Kemudian mendesak Yeang lain lagi dengan cepat. Dua orang lagi telah terlempar jatuh pula. Sementara itu surah dan laki-laki Yeang pernah M.M. bawa ibu tiri kisar dapak itu sempat bergeser mundur. Bukan men, desis laki-laki itu. Anak iblis, surah mengumpet. Ketika orang-orang yang terjatuh itu bangkit berdiri, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah sempat mengangkat kisar dapak dan M.M. bawanya M.A. suk ke ruang dalam. Namun ketika orang-orang itu berusaha untuk menyusulnya, maka keduanya telah berdiri tegak di depan pintu. Nah, berkata Mahisa Murti, sekarang tinggal kita sajalah Yeang berhadapan. Kalian tidak akan dapat mengganggu kisar dapak. Jika saja ia tidak tertidur, maka kalian M.M. tidak akan dapat menentuhnya. Kalian hanya berani M. menghadapinya dengan kera yang sangat licik. Setan kau, geram surah, itu bukan sesuatu yang licik. Tetapi itu adalah kelebihanku. Mahisa Pukat tertawa. Katanya, baiklah. Tetapi sekarang kau tidak akan dapat berbuat apa-apa lagi. Aku M. menawarkan pengampunan K.E. pada kalian berdua. Jika kalian mau M.N. irahkan kisar dapak kepadaku, berkata surah. Mahisa Pukat tertawa semakin keras. Katanya, kau M.M. mang aneh. Aku sama sekali tidak M.M. merlukan pengampunanmu. Surah sudah tidak sabar lagi. Maka ia pun telah M.M. berikan isyarat kepada orang-orangnya. Kita tidak M.M. punya banyak waktu M.M. mang, geram. Seseorang sambil menarik senjatanya, kita sudah saatnya benar-benar bertindak. Bagus, desis Surah, lakukan tanpa ragu-ragu lagi. Kelima orang itu pun segera bersiap dengan senjata mereka masing-M. asing. Berjenis-jenis senjata yang M.M. memang menggetarkan jantung. Namun Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sama sekali tidak menjadi gentar karenanya. Mereka M.M. sudah bersiap menghadapi kemungkinan seperti itu. Karena itu maka selangkah keduanya maju. Untuk tidak M.M. memancing keheranan dan dianggap mengertak dengan pangeram-meram maka keduanya telah menggenggam pedang. Hanya jika terpaksa sekali keduanya akan M.M. melepaskan ilmu mereka. Sementara itu mereka masih akan berusaha mengatasi lawan-lawan mereka dengan senjata wajar. Demikianlah, maka sejenak kemudian pertempuran pun telah terjadi. Karena keenam orang itu terlalu bernafsu untuk segera dapat M.M. bunuh, maka pertempuran pun segera menjadi seru. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang M.M. bawa pedang di tangan mereka telah bergerak dengan cepatnya. Pedang di tangan M. mereka berputaran seperti baling-baling. Namun lawan-lawan mereka telah M.M. pergunakan berbagai macam senjata. Pedang dan pisau belati, tombak berkait, geolog yang besar, rantai baja yang M.M. akai bandul besi bergerigi di ujung dan jenis-jenis senjata lain. Dengan demikian, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat harus mampu meniesuaikan perlawanan mereka atas senjata-senjata yang dipergunakan oleh lawannya itu. Karena watak senjata-senjata itu berbeda, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak boleh lengah karenanya, lah tidak akan dapat melawan pedang dan belati di tangan orang yang bertubuh gemuk itu sebagaimana ia melawan tombak pendek yang ujungnya berkaitlah pun harus M.M. pergunakan kera tersendiri untuk melawan rantai dengan bandul besi bergerigi. Tetapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah M.M. pelajari berbagai macam watak senjata, sehingga dengan demikian, maka ia pun dapat mengimbangi ke enam lawan mereka dengan M.M. ngerahkan tenaga cadangan di dalam diri mereka, sehingga M.M.M. pun bergerak cepat. Sementara itu di setiap benturan, kekuatan kedua anak muda itu telah menggetarkan tangan lawan-lawan mereka. Namun lawan-lawan mereka bukan orang kebanyakan. Mereka telah M.M. miliki pengalaman yang sangat luas. Karena itu, maka mereka pun telah berusaha untuk menyesuaikan gerak senjata M.M.M. yang berbeda-beda. Dengan senjata masing M.M. asing, mereka berusaha untuk M.M. buat Mahisa Murti dan Mahisa Pukat kebingungan, sehingga dengan demikian pada satu saat mereka akan dapat menembis pertahanannya yang sangat rapat. Mula-mula Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih mampu melawan bermacam-macam senjata itu dengan kecepatan geraknya serta keekuatan tenaga cadangan M.M.R.K. Namun ternyata bahwa ke enam orang itu M.M. miliki I.L.M.U. yang mampu M.M. membuat kedua anak muda itu menjadi gelisah. Berganti-ganti mereka datang menyerang dengan jenis senjata yang berbeda. Bahkan kadang-kadang dua orang bersama-sama telah menyerang salah seorang dari kedua anak muda itu. Untuk beberapa saat Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berusaha untuk bertahan. Namun M.M.M. mereka pun mulai terdesak ke arah pintu. Sementara itu Surah pun berkata, saat pengampunan telah lewat. Kesombonganmu telah mengantarkanmu ke lubang kematian. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak menjawab. Tetapi melawan enam jenis senjata yang berbeda-beda semuanya, bukanlah satu tugas yang mudah bagi mereka. Laki-laki yang bersenjata rantai itu ternyata M.M.M. punya kemampuan yang sangat khusus. Meskipun rantainya berputar, kadang-kadang mendatar, kadang-kadang tegak, namun seakan-akan ia sama sekali tidak mengganggu kawan-kawannya Ye Ang bersenjata tajam. Bahkan ia mampu bekerja bersama dengan baik sekali dengan Surah Ye Ang bersenjata pedang. Untuk sesaat, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat M.M.M. terbesar. Di saat pedang Mahisa Murti terkait teombak orang berjambang, maka ujung geolog Ye Ang besar telah menikam ke arah jantung. Untunglah bahwa Mahisa Murti M.M.M. miliki kekuatan Ye Ang sangat besar, sehingga ketika ia menghentakan kekuatannya, maka justru teombak berkait itulah Ye Ang hampir terlepas dari tangan pemiliknya. Tetapi setiap kali, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat M.M.M. berada dalam bahaya Ye Ang mendebarkan. Bahkan sekali pakaian Mahisa Pukat telah tersentuh oleh hujung belati. Orang Ye Ang agak gemuk itu, justru pada saat pedangnya tidak mengenai sasaran. Ketika Mahisa Murti dan Mahisa Pukat M.M. meningkatkan kemampuannya, maka keenam orang itu pun telah mengerahkan kemampuan mereka pula, sehingga kedua anak muda itu masih saja berada dalam kesulitan. Karena itulah, maka M.M. mereka tidak M.M. punyai pilihan lain. Apalagi ketika kulit Mahisa Pukat benar-benar telah tersentuh ujung tombak lawannya, sehingga sebuah georesan telah M.M. warnai lengannya. Dengan isyarat Mahkamah Isamurti pun telah M.M. memutuskan untuk melepaskan salah satu ilmunya yang mungkin dipergunakannya untuk dapat M.M. menangkap keenam orang itu hidup-hidup. Mahisa Pukat pun segera tanggap akan isyarat itu. Karena itu, M.A.K. sejenak kemudian, maka K.E. dua anak muda itu telah M.M. pergunakan salah satu ilmunya yang jarang ada duanya. Beberapa saat kemudian, pertempuran masih berlangsung. Bahkan bandul bergerigi itu sempat pula menentuh. Pundak Mahisa Murti, sehingga berdarah. Meskipun lukanya tidak dalam, tetapi tiga goresan telah M.M. manjang di pundaknya itu. Untunglah, bukan dahiku, desis Mahisa Murti kepada dirinya sendiri. Namun dengan demikian, maka Mahisa Murti pun benar-benar telah mengerahkan ilmunya sebagaimana dilakukan Mahisa Pukat yang juga telah terluka. Surah yang M.M. impin kelima orang kawannya menjadi tidak telaten. Dengan lantang ia berteriak, cepat, bunuh mereka sekarang. Keenam orang yang merasa bahwa mereka akan mampu mengalahkan kedua orang anak muda itu menjadi semakin bernafsu. Apalagi karena kedua anak muda itu telah terluka. Darah telah menitik dari luka-luka M.M.R.K. Apalagi karena mereka menganggap bahwa waktu mereka M.M.M. terbatas karena pada suatu saat kekuatan sirep itu akan M.M. mudar. Jika demikian, maka M.R.K. yang tertidur itu pun akan segera terbangun. Kisar Dapa pun akan terbangun juga dan akan bergabung dengan kedua anak muda yang melindunginya bersama anak-anak muda Yeang lain. Karena itu, M.A.K. ke-6 orang itu benar-benar telah mengerahkan segenap kemampuan Yeang ada di dalam diri mereka. Dengan demikian maka pertempuran pun menjadi semakin seru. Mah Isamurti dan Mah Isapukat menjadi semakin sibuk melayani serangan-serangan lawannya. Dalam pertempuran yang cepat itu, ujung T.O.M.B. berkait itu telah menggores punggung Mah Isapukat, sedangkan pedang surah telah M.L. lukai pula Mah Isamurti di tangannya. Ketika luka-luka itu telah tergores lagi di tubuh kedua anak muda itu, maka ke-6 orang itu M.R. rasa bahwa kemenangan mereka telah menjadi semakin dekat. Dengan demikian maka mereka pun semakin M.M. percepat putaran senjata mereka. Serangan demi serangan saling menyusul. Mah Isamurti dan Mah Isapukat memang harus bekerja terlalu keras untuk menangkis serangan-serangan itu. Namun mereka sama sekali tidak bergeser surut lebih jauh lagi. Apalagi M.M. asuki pintu karena dengan demikian mereka akan M.M. berikan peluang kepada orang-orang itu untuk menyusup masuk dan M.M. bunuh kisar Dapa Yeang masih tertidurni enyak. Beberapa saat kemudian mereka masih bertempur dengan sengitnya. Mah Isamurti dan Mah Isapukat berusaha untuk menangkis serangan yang datang beruntun itu. Namun karena demikian banyaknya senjata lawan, maka sentuhan-sentuhan yang terjadi dengan setiap senjata di antara senjata lawannya adalah tidak terlalu sering. Namun dalam pada itu, ketika Mah Isamurti dan Mah Isapukat benar-benar telah berada dalam kesulitan, orang yang bertubuh gemuk itu seakan-akan sudah tidak mampu lagi untuk bertempur terus. Rasa-rasanya kekuatannya bagaikan sudah terkuras habis. Cepat, berbuatlah sesuatu, teriak surah. Orang bertubuh gemuk itu berusaha menghentakan sisa kekuatannya, ia bergerak mendekati Mah Isamurti sambil mengayunkan senjatanya. Namun karena ayekunan itu tidak begitu keras, maka tangkisan Mah Isamurti justru telah melemparkan senjata di tangannya. Bahkan ketika ia melangkah berlari, tiba-tiba saja ia telah jatuh terjerembap. Tenaganya benar-benar tidak lagi mampu sekedar mendukung berat tubuhnya. Surah M.M.M. menjadi sangat marah. Ia pun berteriak. Lantang, pemalas. Bangun dan lakukan tugasmu dengan baik. Atau kau tidak terhitung lagi berada di antara kami sekarang. Orang itu berusaha bangkit, tetapi ia M.M.M. sudah tidak berdaya. Meskipun ia berhasil berdiri, tetapi keseimbangannya seakan-akan sudah tidak utuh lagi. Surah M.M.M. rasa heran. Apalagi ketika orang Yeang berjambang lebat itu pun terhuyung-huyung selangkah surut. Meskipun senjatanya masih berada di tangannya, tetapi ia tidak lagi mampu mengangkat dan apalagi menusuk ke arah dada lawan. Gila, bentak surah, kenapa dengan kalian? Bukankah kalian telah mengikuti petunjukku untuk menghindari kekuatan sirap itu? Kedua orang itu tidak M.M. menjawab. Namun satu lagi orang yang telah kehilangan senjatanya. Dalam benturan yang terjadi dengan pedang Mahisa Pukat, maka senjata orang itu pun te-ela terlepas dari tangan. Demikian orang itu berusaha untuk M.M. memungutnya, maka ia pun telah terjatuh di tanah meskipun tangannya sempat menggapai. Karena itu, maka ia pun tidak lagi dapat bangkit berdiri. Surah yang M.M. bentak-bentak akhirnya mengalami juga. Bertiga ia melawan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Semakin sering senjata mereka beradu, M.A.K. semakin cepat kekuatan mereka bagaikan terhisap dari tubuh. Dengan demikian, maka surah dan kedua kawannya yang tersisa pun akhirnya tidak lagi M.M. miliki sisa tenaga untuk melawan kedua orang anak muda itu. Akhirnya keenam orang itu telah menjadi sangat lemah. Mereka benar-benar telah kehilangan tenaga mereka. Apalagi ketika Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah menyentuh tubuh mereka langsung dengan tangan. Maka tenaga yang tersisa dari keenam orang itu benar-benar telah terhisap habis. Sejenak kemudian maka keenam orang itu pun telah terbaring diam. Mereka M.M. masih mampu bergerak, tetapi hanya sekedar beringsut dan sedikit menggerakkan anggauta badan M.R.K. Kalian telah melukai kami, tiba-tiba terdengar Mahisa Pukat menggeram. Keenam orang itu pun K.M. Udian melihat Mahisa Murti. Dan Mahisa Pukat berdiri di sebelah meniebelah dengan pedang teracu. Kalian telah mampu M.M. buat sebagian besar dari penghuni padukuhan ini tertidur nyenyak. Dengan demikian kalian akan dapat berbuat apa saja atas lawan-lawan kalian. Juga perintah orang yang M.M. upahmu itu telah tertidur pula, berkata Mahisa Pukat, tetapi yang terjadi sekarang, kalian pun telah kehilangan tenaga. Meskipun kalian tidak tertidur dan masih M.M. wasai kesadaran kalian sepenuhnya, namun kalian tidak dapat berbuat apa-apa, karena kalian sudah tidak lagi bertenaga. Anak iblis, kau pergunakan ilmu apahi bertanya surah yang masih juga terbaring diam. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih tegak dengan pedang teracu. Setapak Mahisa Pukat maju sambil menjawab, ilmu apapun jenisnya, namun kami telah dapat menangkap kalian hidup-hidup. Persetan, geram surah, kenapa kalian tidak M.M. bunuh kami? Bukan kewajibanku, berkata Mahisa Pukat, biarlah kalian diadili oleh Kibayut. Kau tahu bahwa Kibayut akan bertindak adil. Orang-orang Padukuhan ini, bahkan termasuk. Kibakel telah dijatuhi hukuman pula, karena M.M. bersalah. Demikian pula kalian tentu akan dijatuhi hukuman pula, karena kalian telah berniat untuk M.M. bunuh. Apalagi M.M. bunuh orang Y.M. sudah disiapkan untuk menduduki jabatan tertinggi di Padukuhan ini. Persetan, geram surah, jika kau tidak M.M. bunuhku sekarang, M.A. kapada kesempatan I.M. akan datang, akulah yang akan M.M. bunuhmu. Tetapi Mahisa Pukat tertawa. Katanya, jika kau mampu M.M. bunuhku, maka hal itu tentu sudah kau lakukan. Surah menggeram. Yang terdengar adalah umpatan-umpatan kasar. Tetapi surah sendiri masih saja terbaring dengan lemahnya. Tunggulah, berkata Mahisa Pukat, aku akan mengobati lukaku lebih dahulu. Ketika surah kemudian M.M. ngumpat-umpat kasar, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak menghiraukannya. Mereka pun justru telah duduk di sudut ruang dalam untuk mengobati luka. M.M. mereka berganti-ganti. Sentuhan serbuk obat itu M.M. emang terasa pedih. Tetapi dengan demikian maka luka itu M.M. menjadi pempet dan tidak berdarah lagi. Namun Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak segera berbuat sesuatu. Meskipun kemudian Mahisa Murti mendekati surah yang terbaring, namun ia tidak berbuat sesuatu. Kenapa kalian diam saja teriak surah? Kenapa kalian tidak berbuat sesuatu atas kami? Tidak, jawab Mahisa Murti, aku M.M. nunggu anak-anak. Itu terbangun. Biarlah mereka M.M. manggil Kiai Patah, orang yang untuk sementara M.M. megang pimpinan di padukuhan ini sebelum kisar dapat ditetapkan besok saat Purnama naik. Jangan beri kesempatan M.M. mereka menghukum kami, tiba-tiba orang bertubuh gemuk itu berteriak. Tidak, berkata Mahisa Murti, mereka tidak akan menghukum kalian. Mereka tidak terbiasa berbuat sendiri-sendiri. Orang bertubuh gemuk itu M.M. terdiam. Tetapi ia masih saja gelisah. Keenam orang yang kehilangan kekuatan tubuhnya itu menjadi semakin gelisah ketika mereka melihat Mahisa Murti dan Mahisa Pukat justru telah duduk kembali di depan pintu. Dengan nada rendah Mahisa Murti berkata, Jangan gelisah. Tidur sajalah. Gila kau, geram surah, jangan meniesal jika aku kelat. Benar-benar M.M. bunuhmu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak menghiraukannya. Tetapi keduanya justru berbicara di antara mereka sendiri. Namun agaknya surah sempat berpikir dalam keadaan yang sulit itu. Karena itu, maka ia pun berbisik kepada orang yang terdekat. Kita harus M. memulihkan tenaga kita. Karena itu, jangan kehilangan akal. Kita pusatkan nalar budi kita untuk M.M. bangunkan kembali tenaga kita yang tentu terhisap oleh ilmu iblis kedua anak muda itu. Yang berada di dekatnya adalah orang yang berjambang lebat. Namun ia pun telah berbisik pula kepada laki-laki yang pernah M.M. bawa ibu sardapa itu. Tetapi ternyata laki-laki itu menjawab, Aku sudah melakukannya sejak tadi. Orang berjambang itu pun terdiam. Sementara laki-laki itu berusaha untuk berbicara dengan orang yang ada di sisinya. Demikianlah, akhirnya keenam orang itu telah sepakat untuk berdiam diri, justru M. memusatkan nalar budi, M.M. ngatur jalan pernafasan mereka, agar tenaga mereka segera pulih kembali. Tetapi ternyata usaha mereka tidak dapat mereka lakukan dengan mudah dan cepat. Adalah sangat perlahan-lahan bahwa kekuatan mereka mulai tumbuh kembali mengaliri urat nadi mereka. Namun keenam orang itu sama sekali tidak berbuat sesuatu. Mereka justru berdiam diri sambil M.M. ngatur pernafasan mereka sebaik-baiknya. Kami berpacu dengan anak-anak muda itu, berkata surah di dalam hatinya, ia berharap bahwa ia akan lebih dahulu mendapat kekuatannya kembali daripada leniapnya pengaruh sirep. Bahkan seandainya pengaruh sirep itu sudah lenyap, ia berharap bahwa anak-anak itu pun akan tetap tertidur dengan lelap. Sehingga dengan demikian mereka atau di antara M mereka bernam akan sempat melarikan diri. Mungkin dua orang di antara mereka akan tertangkap, namun ia yang lain akan selamat. Adalah M menjadi semacam pau geran jika satu atau dua orang kawan mereka tertangkap Sedangkan ia yang lain dapat melarikan diri, maka yang lepa es itu akan M.M. bantu kehidupan keluarga dari mereka yang tertangkap dan barangkali harus menjalani hukuman berat dan lama. Atau bahkan hukuman mati. Untuk beberapa saat surah dan kawan-kawannya telah saling berdiam diri. Dengan M.M. ngatur pernafasan M mereka sebaik-baiknya, maka kekuatan M mereka pun perlahan-lahan telah bangkit kembali. Mulai M ula mereka dapat M.M. benarkan lepak tubuh mereka. Tangan mereka pun kemudian tersilang di dada. Namun belum seorang pun di antara mereka yang berusaha untuk bangkit. Mereka M emang menunggu sampai tenaga M mereka akan pulih sepenuhnya. Tetapi akhirnya mereka pun M.M. nyadari bahwa hal itu adalah sia-sia. Mungkin dalam waktu sehari tenaga M mereka masih belum pulih sama sekali. Betapapun mereka berusaha, tetapi ternyata bahwa pekerjaan M mereka lakukan itu tidak akan dapat menghasilkan apa-apa. Sementara itu, kekuatan tenaga sirep pun semakin lama menjadi semakin susut. Orang-orang yang semula dicengkam oleh kekuatan sirep sehingga sama sekali tidak dapat dibangunkan dengan care apapun, mulai menggeliat dan beringsut meskipun mereka masih juga tertidur nih enyak. Aku kira pengaruh sirep telah jauh berkurang, desisma hisamurti. Sura berdebar-debar mendengar kata-kata itu. Ia pun berpendapat demikian pula. Pengaruh ilmu sirepnya tentu sudah jauh susut. Dan bahkan telah tidak berdaya sama sekali. Dalam pada itu, Mahisa Pukat pun kemudian berkata, Aku akan mencoba M.M. melangunkan mereka. Sebaiknya bukan hanya M mereka yang berada di banjar ini, sahut Mahisa Murti. Maksudanku bertanya Mahisa Pukat. Kita bangunkan orang-orang yang tertidur di rumah mereka masing-em asing, jawab Mahisa Murti. Kita pergi ke setiap pintu bertanya Mahisa Pukat. Pula. Tentu tidak perlu, jawab Mahisa Murti sambil. Menunjuk kentongan iya yang tergantung diseram di banjar. Mahisa Pukat tersenyum. Katanya, aku em emang bodoh. Mahisa Pukat pun kemudian telah bangkit. Selangkah demi selangkah ia pergi ke serambi mendekati kentongan yang tergantung. Tetapi tiba-tiba saja surah berteriak, Jangan gunakan care itu. Atau bunuh aku lebih dahulu. Mahisa Pukat berpaling. Namun kemudian ia pun menjawab, Tidur sajalah. Bahkan ketika anak-anak muda di banjar ini terbangun oleh suara kentongan, Kalian berlimalah yang masih akan tetap terbaring. Persetan, geram surah, Yang justru menyadari bahwa ia tidak akan mampu em menghimpun tenaga secukupnya untuk melarikan diri, Maka ia pun telah berusaha untuk bangkit. Ternyata tubuhnya masih sangat lemah. Namun ia pun kemudian berhasil untuk duduk. Demikian pula beberapa orang kawan-kawannya. Kenapa kau berhenti berusaha menghimpun tenaga bertanya Mahisa Pukat? Tidak ada gunanya, sahut surah, Karena itu, maka aku merasa tidak perlu melakukannya. Tetapi aku eminta kalian emem bunuh aku saja daripada kalian emem bangunkan anak-anak muda itu. Jangan takut, berkata Mahisa Pukat, Mereka tidak segarang kalian berenam. Mereka adalah orang-orang beradab yang tahu diri. Justru setelah Ki Bekel ditangkap oleh Ki Buyut, Surat tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Apapun Ye Ang akan dilakukan oleh anak-anak muda itu atasnya, Harus dijalaninya, suka atau tidak suka. Karena itu, maka surat pun hanya dapat melihat dengan jantung Ye Ang berdebaran Mahisa Pukat melangkah mendekati kentongan yang tergantung di serambi. Sejenak kemudian em memang terdengar suara kentongan itu. Namun hati Surat menjadi agak tenang, karena yang didengarnya bukan irama titir, tetapi irama dan nada darah muluk. Dengan demikian, em mereka yang terbangun oleh suara kentongan itu tidak akan dengan tergesa-gesa berlari-larian ke banjar. Sebenarnya lah suara kentongan dalam irama darah muluk yang panjang itu telah em em bangunkan orang-orang yang baru saja lelap terhidur. Mereka Ye Ang berada di rumah masing em asing dan mereka yang berada di banjar. Namun karena Ye Ang terdengar adalah irama darah muluk, maka orang-orang Ye Ang terbangun oleh suara kentongan itu tidak menjadi gelisah atau bahkan kebingungan. Tetapi em mereka sempat menggeliat dan menguap. Kemudian perlahan-lahan em em buka matanya. Beberapa orang sempat mengingat betapa lelapnya mereka tidur. Bahkan rasa-rasanya em mereka masih saja ingin em em ejamkan matanya lagi. Tetapi suara kentongan darah muluk itu masih juga terdengar. Panjang sekali. Bahkan ganda. Anak-anak masih saja suka bermain dengan kentonang, desis seorang yang hanya beringsut saja di tempat pembaringannya dan justru menarik kain panjangnya menutup seluruh tubuhnya. Berbeda dengan orang-orang yang berada di rumah masing-masing, maka anak-anak muda di banjar itu pun terkejut mendengar suara kentongan. Begitu dekat dan panjang. Karena itu, dengan serta-merta mereka pun bangkit. Sambil mengusap mata mereka mencoba mengingat apa yang sedang terjadi atas diri mereka. Dua orang yang tertidur di Rekol pun telah terbangun pula. Demikian gugupnya, karena em mereka segera menyadari bahwa mereka sedang bertugas. Kau tertidur bertanya seorang di antara mereka. Bukan hanya aku. Tetapi kita tertidur di sini, jawab kawannya. Bagaimana hal ini dapat terjadi desis orang yang pertama. Kedua-duanya menjadi bingung. Namun demikian mereka eme mandang ke arah pendapa, dilihatnya beberapa orang pun sedang bangkit. Mereka juga tertidur, desis mereka hampir bersamaan. Seorang di antara mereka pun KM Udian berkata, tentu telah terjadi sesuatu. Kedua orang itu pun dengan tergesa-gesa telah pergi ke pendapa. Sementara itu Mah Isamurti pun telah berdiri pula. Di ruang dalam kisar dapa bagaikan menjadi kebingungan. Untuk beberapa saat orang-orang itu termangu-mangu. Namun KM Udian terdengar Mah Isamurti berkata, Marilah, silahkan naik ke pendapa. Kita akan berbicara. Tidak ada apa-apa yang telah terjadi di sini. Anak-anak muda itu pun KM Udian telah duduk di pendapa banjar. Mula-mula mereka tidak eme-em perhatikan bahwa di pendapa itu terdapat orang lain. Namun KM Udian beberapa orang anak muda mulai eme-em perhatikannya. Seorang anak muda yang terheran-heran bertanya kepada Mah Isamurti dan Mah Isapukat, Siapakah mereka? Mah Isamurti dan Mah Isapukat tidak segera menjawab. Namun diperhatikannya ke enam orang yang masih sangat lemah itu. Mereka mencoba beringsut dan duduk di antara anak-anak muda padukuhan itu. Tetapi tiba-tiba saja salah seorang di antara anak muda itu melihat sesuatu yang menarik dari tubuh Mah Isamurti dan Mah Isapukat. Dengan serta emerta iap pun segera bangkit dan mendekatinya. Kalian kenapa bertanya anak muda itu? Beberapa orang anak muda mulai eme-em perhatikan keadaan. Mereka melihat beberapa jenis senjata berserakan. Mereka pun melihat keadaan banjar itu agak lain dari kebiasaannya. Tentu sesuatu telah terjadi di sini, berkata Kisar Dapa. Mah Isamurti dan Mah Isapukat saling berpandangan. Baru sejenak kemudian Mah Isamurti berkata, memang telah terjadi sesuatu. Tetapi duduklah. Marilah kita berbicara dengan tenang. Anak-anak muda itu masih saja termangu emangu. Kisar Dapa mulai memperhatikan orang-orang itu satu demi satu. Sehingga akhirnya ia eme-emandang surah dan laki-laki yang pernah eme-em bawa ibu tirinya itu berganti-ganti. Aku pernah melihat mereka, geram Sardapa. Mungkin saja, sahut Mah Isamurti, tetapi kapan dan dimana? Apakah Kisar Dapa masih ingat? Sardapa menggelengkan kepalanya, ia eme-emang tidak. Ingat lagi, kapan dan dimana? Tetapi rasa-rasanya ia eme-emang pernah melihatnya. Mah Isapukatlah Yeang kemudian berkata, agaknya Kisar Dapa benar. Kisar Dapa tentu pernah mengenal eme-reka, karena eme-reka pun mengenal Kisar Dapa. Mereka tahu pasti, yang manakah yang bernama Sardapa di antara anak-anak muda padukuhan ini. Ya, Kisar Dapa eme-engangguk-angguk. Lalu katanya, agaknya eme-reka datang dari padukuhan lain. Sekali-sekali kami pernah bertemu. Mungkin di pasar, atau di perjalanan atau di tempat-tempat lain. Tempat Yeang tidak dapat aku ingat lagi. Namun kedatangan mereka eme-emang sangat menarik perhatian. Silahkan duduk, berkata Mah Isamurti dan Mah Isha. Pukat Yeang kemudian duduk pula di antara anak-anak muda itu. Kemudian katanya, memang ada sesuatu yang penting kalian ketahui. Keenam orang itu eme-emang bukan orang-orang padukuhan ini. Mereka datang dari padukuhan lain dengan dibebani tugas tertentu. Tentu mereka berniat buruk, berkata seorang anak muda. Mereka eme-em merlukan aku, tiba-tiba suara Kisar Dapa. Merendah. Aku tahu sekarang, bahwa di banjar ini telah disebarkan ilmu sirep Yeang mencengkam. Kita semua telah terhidur. Mungkin hanya kedua anak emuda itu sajalah yang mampu melawan sirep itu. Selanjutnya tentu telah terjadi benturan kekerasan. Keduanya telah terluka, berkata anak muda Yeang mula-mula melihat luka di tubuh Mah Isamurti dan Mah Isha Pukat. Meskipun luka itu agaknya tidak eme-em pengaruhi keadaannya. Aku ye ekin, bahwa mereka telah eme-em bawa beban tugas untuk eme-em bunuhku, berkata Kisar Dapa. Tiba-tiba, anak-anak muda itu terkejut. Mereka serentak berpaling ke arah enam orang Yeang duduk lemah itu. Bahkan eme-em rekap pun seakan-akan telah pasrah dan tidak lagi sempet berbuat apapun juga. Beberapa orang anak muda eme-emang telah beringsut. Namun Mah Isamurti kemudian berkata, Kisar Dapa. Aku eminta Kisar Dapa dapat mengekang diri. Demikian pula anak-anak muda Yeang lain. Keenam orang itu eme-emang telah diupah untuk eme-em bunuh Kisar Dapa. Jika demikian, bunuh saja mereka, tiba-tiba saja seorang anak muda berteriak. Tunggu, cegah Mah Isamurti, bukan muwenang kalian. Untuk menjatuhkan hukuman kepada mereka. Biarlah Kibuyut melakukannya. Jadi apakah yang sebaiknya kita lakukan bertanya seorang anak muda? Tentu kita akan menirahkannya kepada Kibayut, berkata Mah Isamurti. Bagus, sahut anak muda yang lain, kita bawa mereka sekarang kepada Kibuyut. Kita minta Kibuyut menyerahkannya kepada kita. Mereka tidak akan dapat pergi sekarang, sahut Mah Isamurti pula. Lalu katanya, mereka dalam keadaan sangat lemah. Berdiri pun mereka tidak akan mampu. Anak-anak muda itu termangu-mangu sejenak. Mereka tidak tahu apakah sebab Nia, keenam orang itu menjadi sangat lemah. Mereka hanya mengira bahwa keenam orang itu telah menjadi sangat letih bertempur melawan kedua orang anak muda yang berilmu sangat tinggi itu. Namun dalam pada itu Mah Isamurti dan Mah Isapukat pun mengambil keputusan untuk M.M. manggil Kiyai Patah. Karena itu, maka Mah Isamurti berkata kepada anak-anak muda itu, Aku minta dua di antara kalian pergi menemui Kiyai Patah. Mohon Kiyai Patah untuk datang ke Banjar. Kiyai Patah berada di mana bertanya seorang anak muda yang siap untuk pergi me-manggilnya. Agaknya Kiyai Patah ada di rumahnya setelah ia meninggalkan Banjar ini, berkata Mah Isamurti. Dua orang anak muda pun telah bersiap. Namun ketika keduanya turun dari pendapa, maka terdengar suara di kegelapan, Aku di sini. Kedua orang anak muda itu terkejut. Namun mereka pun K.M. Udian melihat sesosok tubuh berjalan mendekati mereka. Ternyata orang itu adalah Kiyai Patah. Sambil tersenyum ia naik ke pendapa. Kiyai sudah ada di sini bertanya Mah Isamurti. Aku ada di sini sejak permainan ini dimulai, berkata Kiyai Patah sambil tersenyum, pengaruh sirep telah M.M. Buat aku menjadi curiga, sehingga aku telah datang ke Banjar. Ternyata bahwa di sini M.M. Mang telah terjadi sesuatu. Jadi Kiyai melihat semuanya bertanya Mah Isapukat. Kiyai Patah mengangguk. Dengan langkah satu-satu ia mendekati surah dan kawan-kawannya. Sambil menepuk bahu surah. Kiyai Patah berkata, Ternyata kau telah M.M. bentur kekuatan yang tidak kau duga sebelumnya. Surah tidak menjawab, ia M.M. Mang tidak dapat mengingkari kenyataan itu. Sementara itu, Kiyai Patah pun berkata kepada Kisar Dapa, agaknya peristiwa ini M.M. Mang lebih baik terjadi sekarang. Jika tidak, maka pada saatnya pun tentu akan meledak pula. Kisar Dapa menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada tinggi ia pun berkata, jadi Ibu M.M. Mang bersungguh-sungguh. Kau dapat bertanya kepadanya, desis Kiyai Patah. Kisar Dapa mengangguk. Ia pun sebenarnya sudah yakin bahwa semuanya itu terjadi atas perintah Ibu Tirinya. Tetapi, rasa-rasanya ia tidak mau M. menerima hal itu terjadi, ia menganggap Ibu Tirinya adalah orang yang telah M.M. besarkannya apapun perlakuan yang diberikan olehnya. Sikap Ibu Tirinya itu M.M. memang menimbulkan persoalan di dalam dirinya. Ibunya yang saat itu belum diketahuinya sebagai Ibu Tiri, M.M. memang M.M. perlakukannya jauh berbeda dari kakak tua yang kemudian M. menjadi seorang bekal di padukuhan itu, M. meskipun kakaknya itu sendiri bersikap baik kepadanya. Karena Kisar Dapa tidak segera berbuat sesuatu, Kiyai Patah pun berkata, Meskipun kita semuanya sudah yakin, Tetapi biarlah orang ini mengucapkan pengakuannya di hadapan kita. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun menarik nafas dalam-dalam. Namun keduanya pun kemudian mengangguk-angguk. Dengan nada rendah Mahisa Murti pun kemudian bertanya kepada surah, Kisanak. Katakanlah. Apa yang akan Kisanak lakukan di sini? Surah M.M. Madang wajah Mahisa Murti dengan penuh kebencian. Dengan geram ia menjawab, Kau tidak akan dapat M.M. Maksa aku berkata apapun juga. Kami hanya M.M. Merlukan pengakuanmu karena kami sudah tahu apa yang kau lakukan di sini. Kau tentu akan M.M. Bunuh Kisar Dapa. Nah, katakan. Kau mendapat perintah dari siapa dengan upah berapa dan apalagi, berkata Mahisa Pukat, Kau tidak usah hingkar, karena kami sudah tahu. Jika kalian sudah tahu, kenapa kalian M.M. maksa aku untuk berbicara geram surah. Sekedar pengakuan, bentak Mahisa Pukat, cepat. Kami tidak M.M. punya banyak waktu. Kami akan M.M. bawamu kepada Kibuyut. Kau tidak akan dapat M.M. aksaku untuk berjalan ke rumah Kibuyut. Aku tidak mampu berbuat apa-apa sekarang, jawab surah. Kau sudah dapat duduk sekarang. Sebentar lagi kau akan dapat berjalan ke rumah Kibuyut itu, berkata Kiyai Patah. Tidak, jawab surah. Belum tentu sehari ini aku dapat M. memulihkan kekuatanku seperti semula. Meskipun kekuatanmu belum pulih, tetapi kau tentu akan mampu berjalan, berkata Kiyai Patah. Jika tidak, maka kami akan dapat M.M. aksamu. Bagaimana kalian dapat M.M. aksakami jika kami M.M. memang tidak mungkin dapat berjalan bertanya surah. Baiklah. Kita lupakan saja hal itu untuk sementara. Berkata Kiyai Patah. Sekarang, katakan. Siapa yang telah mengupahmu kemari untuk M.M. bunuh Kisar Dapa? Kami sudah tahu bahwa orang itu adalah ibunya. Tetapi kau harus mengucapkan pengakuan itu? Persetan, geram surah. Baiklah. Jika demikian, maka kedua anak muda itu akan dapat M.M. mengusnahkan kembali seluruh kekuatanmu. Bukan hanya untuk satu dua hari, tetapi untuk selama-lamanya, berkata Kiyai Patah. Gila, geram surah. Atau seperti yang kalian kehendaki, menunda-nunda waktu sampai M.A.T.A.R.I. terbit, sehingga seisi padukuhan ini akan terbangun. Nah, M.R.K. lah Yeang akan M.M. Aksamu untuk berbicara, berkata Kiyai Patah. Wajah surah pun tiba-tiba berubah. Di luar sadarnya ia M.M. memandang berkeliling. Wajah-wajah anak-anak muda yang M.M. memandangnya dengan tatapan matu Yeang mendebarkan. Jika besok matahari terbit dan seisi padukuhan ini terbangun, maka wajah-wajah Yeang M.M. bencinya itu akan semakin bertambah. Mereka akan datang seperti air yang M.M. ngalir masuk ke halaman banjar ini. Mereka akan mengepungnya dengan kawan-kawannya dan menghukumnya menurut Kero mereka. Surah Yeang menjadi berdebar-debar. Meskipun ia pun yakin bahwa orang-orang itu sudah tahu untuk siapa ia bekerja. Namun mereka pun M.M. merlukan pengakuannya. Beberapa saat surah berpikir. Namun M.M. memang tidak ada kemungkinan lain Yeang dapat dilakukan daripada M. melakukan sebagaimana diminta oleh orang-orang itu. Ia pun sadar, jika ia tidak mengatakannya maka keadaannya akan menjadi semakin buruk. Orang-orang Yeang M.M. nguasai itu akan dapat berbuat apa saja atas dirinya. Bahkan merampas kembali tenaganya sehingga ia akan terbaring lemah. Jika ia berlaku untuk waktu Yeang terlalu panjang, maka ia akan menjadi orang yang tidak berguna sama sekali. Bahkan ia hanya akan menyusahkan keluarganya saja, karena ia akan menjadi beban mereka. Karena itu, maka surah itu pun tidak M.M. punya pilihan lain. Apalagi orang-orang itu M.M. memang sudah mengetahuinya apa yang sebenarnya terjadi, sehingga apapun yang dikatakannya tidak akan berpengaruh sama sekali. Jika orang-orang itu M.M. memaksanya mengucapkan pengakuan itu sekedar untuk M.M. ngesahkan keputusan yang akan mereka ambil terhadap diri mereka dan sudah tentu orang yang telah menugaskan mereka untuk melakukan pembunuhan. Karena itu, daripada K.E. padaan mereka M. menjadi semakin parah, sementara hukuman akan tetap ditimpakan kepada mereka, maka surah pun kemudian telah mengucapkan pengakuan bahwa mereka M.M. memang mendapat upah dari Ibu Ki Bekel yang ditangkap oleh Kibuyut untuk M.M. bunuh Kisar Dapa. Namun dalam pada itu, laki-laki yang pernah M.M. bawa Ibu Tiri Kisar Dapa itu dari sisi Ki Bekel Yeang Tuhu pun berkata dengan nada gram, pengecut. Seharusnya kau tidak perlu mengucapkannya. Jika mereka sudah tahu, biar sajalah mereka tahu. Surah berpaling kepada laki-laki itu. Namun ia tidak mengatakan sesuatu. Kiyai patah menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku sudah mendengar pengakuanmu yang diperkuat oleh laki-laki, kawanmu itu. Aku tidak membenarkannya, geram laki-laki itu. Tidak langsung Yeang kau ucapkan adalah justru pengakuan, berkata Kiyai patah. Terserah. Aku tidak peduli, jawab laki-laki itu. Kiyai patah mengangguk-angguk. Lalu katanya, baiklah. Sekarang aku minta Ibu Ki Bekel itu dibawa kemari. Namun tiba-tiba saja Kisar Dapa M.M. Otong, jangan. Jangan perempuan itu. Ia sudah M.M. ngupah orang untuk M.M. bunuhmu, berkata Kiyai patah. Aku M.M. ngerti. Jantungmu M. melonjak. Tetapi aku tidak dapat melupakan bahwa perempuan itu telah M. rawat dan M.M. besarkan aku dengan care apapun juga, berkata Kisar Dapa. Satu ujian bagimu, berkata Kiyai patah, jika kau kelak menjadi seorang pemimpin padukuhan, maka kau harus dapat menyingkirkan perasaan seperti itu. Siapapun yang bersalah, ia akan mendapat hukuman bagi kesalahannya. Bahkan bukan ibu tirimu, misalnya, ibumu sendiri. Atau malahan istri dan anakmu. Kisar Dapa menarik nafas panjang. Sebentar lagi ia akan ditetapkan M.M. menjadi seorang bekel. Karena itu, maka ia tidak M.M. mencegah lagi ketika Kiyai patah M.M. merintahkan anak-anak muda untuk M.M. ngambil ibu tiri Kisar Dapa. Sementara itu, maka Kiyai patah pun telah mengatur anak-anak muda yang berada di banjar itu. Mereka diminta untuk M.M. meninggalkan pendapa dan kembali kepada tugas mereka masing-M. asing. Demitian pula M.R.K. yang berada di regol, di ruang dalam dan yang semula tidur di serambi pun telah duduk-duduk pula di ambeni ang besar itu. Di pendapat tinggal duduk enam orang yang berusaha. M.M. bunuh Kisar Dapa bersama Kisar Dapa sendiri, sementara senjata-senjata M.R.K. pun telah diletakkan di pangkuan ke enam orang itu. Ke enam orang itu tidak dapat M. menolaknya. Bahkan mereka pun tidak dapat M.N.I. ingkirkan senjata-senjata itu dari pangkuan mereka. Mereka tidak M.M. punyai tenaga yang cukup untuk melemparkan senjata mereka sendiri. Sura dan kelima orang kawan-kawannya mengumpet di dalam hati. Mereka tidak akan dapat berbuat apa-apa. Sementara itu, perempuan yang mengupah M.R.K. pun akan segera datang. Kalian permainkan kami dengan bengis, geram Sura. Dari balik dinding terdengar jawaban, Jangan marah. Sura. Kau tidak akan mengalami kesulitan apapun jika perempuan itu nanti datang. Aku justru M.M. Inta Kisar Dapa bersiap untuk M.N. ngelak. Suara itu adalah suara kiai patah yang akan M.N. ngikuti semua peristiwa yang terjadi dengan bersembunyi di balik pintu. Sebenarnya lah beberapa saat kemudian, maka perempuan itu pun telah datang, dibayangi oleh empat orang anak muda. Perlahan-lahan M.R.K.M. memasuki halaman banjar. Dengan hati yang berdebar-debar perempuan itu melihat para pengawal yang berjaga-jaga. Namun ketika ia mendekati pendapa, maka jantungnya pun menjadi berdebaran. Yang ada di pendapa adalah Sardapa dan enam orang laki-laki dengan berbagai jenis senjata di pangkuannya. Namun agaknya laki-laki itu sama sekali tidak berbuat apa-apa. Setan, geram perempuan itu. Anak-anak muda yang M.M. bawanya telah M. mendapat banyak pesan dari kiai patah, sehingga ketika M.R.K. mendengar perempuan itu mengumpet, salah seorang di antara mereka bertanya, ada apa nih A.I. Penghianat, perempuan itu masih mengeram. Aku mengupah mereka. Oh, desis pemuda itu. Namun ia pun berkata, nih A.I. Tidak usah terkejut. Mereka M.M. berhianat, karena Kisar Dapa itu menawarkan upah yang lebih tinggi yang A.I. tawarkan kepada mereka. Karena itu, maka mereka pun telah berpihak kepada Kisar Dapa. Demet, tetekan, perempuan itu marah sekali. Sementara keempat anak muda itu telah M.M. bawa perempuan itu justru tidak ke pendapa. Tetapi mereka hanya lewat di sebelah pendapa M. menuju ke bagian belakang dari banjar itu. Perempuan itu melihat dengan jelas bahwa Sardapa. Duduk-duduk di banjar itu bersama beberapa orang laki-laki termasuk Sura. Namun ketika mereka berada di sisi pendapa, perempuan itu tidak dapat menahan perasaannya lagi. Karena itu, maka ia pun berkata lantang, Hi Sura. Kau telah M.M. nipu aku hi. Kau telah bersedia menerima upahku untuk M.M. bunuh Sardapa. Tetapi sekarang kalian justru berhianat. Sura tidak menjawab. Namun anak muda yang mengawalnya itulah yang berkata, Sudahlah nih A.I. Apapun yang terjadi, tidak akan dapat diulang kembali. Tetapi perempuan itu tidak segera melangkah meninggalkan pendapa itu. Ia masih saja M.M. ngumpat marah, Kalian M.M. emang berjiwa iblis. Kalian sama sekali tidak M.M. punyai harga diri. Kisar Dapalah ye angka emudian bangkit berdiri sambil bergerak selangkah maju. Katanya, Ibu, marilah. Silahkan duduk bersama kami. Sudah aku katakan, perempuan itu hampir berteriak, Jangan panggil aku Ibu. Aku bukan Ibumu. Siapapun yang sekarang berhadapan dengan aku, Tetapi aku menganggap ia adalah ibuku. Kau menghina aku dengan Carrie yang kotor sekali, Teriak perempuan itu pula, Aku M.M. emang akan membunuhmu, Karena kau telah M.M. fitnah kakakmu untuk merebut kedudukannya. Buat apa aku kau panggil Ibu? Kisar Dapak M. menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun kemudian berkata, Sudahlah. Persoalan kita akan kita anggap selesai. Aku tidak akan M.M. persoalkannya lagi. Wajah perempuan itu menjadi M.Erah. Telinganya bagaikan tersentuh api. Ternyata bahwa jantungnya Iang M.M. bara oleh. Kemarahan yang tidak terkendali, Telah M.M. buatnya macu gelap. Tiba-tiba saja orang itu merebut tombak di tangan anak muda Iang mengawalnya. Demikian tiba-tiba dan tidak terduga, Sehingga pengawal itu tidak sempat M.M. pertahankannya. Dengan cepat pula perempuan itu meloncat naik ke pendapa. Dengan kemarahan yang M.M. belakar isi dadanya, Maka ia telah berlari sambil mengarahkan ujung tombaknya ke dada anak tirinya. Semua orang terkejut. Sardapa juga terkejut. Namun ia masih sempat mengelak sambil menepuk landaan tombak yang hampir saja menusuk dadanya. Dengan demikian maka ujung tombak itu telah bergeser. Sementara ia terdorong oleh kekuatan sendiri, Sehingga hampir jatuh terpelungkap. Namun adalah malang baginya, Bahwa ujung tombak itu justru telah mengarah ke punggung laki-laki Iang pernah M.M. bawanya Dan M.M. isahkannya dengan ki bekal tua, Ayah Kisar Dapa. Tanpa mengelak sama sekali, Maka ujung tombak itu pun kemudian telah menikam punggung orang Iang tidak lagi dapat beringsut dari T4-nya itu. Terdengar teriakan nyaring. Sementara itu, Perempuan itu pun terkejut bukan buatan. Ia sendiri telah jatuh pada lututnya, Sementara teombaknya Iang sudah tertancap di punggung itu terlepas dari tangannya. Sejenak kemudian, Laki-laki Iang lemah itu sempat berpaling. Dilihatnya wajah perempuan Iang pernah dianggapnya sangat cantik itu. Namun tiba-tiba wajah itu telah berubah bagaikan wajah iblis bertina Iang sangat menakutkan. Tetapi sejenak kemudian segalanya gelap dan bahkan kesadarannya pun menjadi kabur dan hilang sama sekali. Ibu tiri Sardapa itu yang menjadi semakin kebingungan. Ia benar-benar telah kehilangan akal. Sementara itu, Sardapa masih saja berdiri termangu-mangu. Sedangkan orang-orang yang telah diupahnya itu masih saja duduk tanpa berbuat sesuatu. Dalam KAE tidak pastian dan kehilangan akal, maka tiba-tiba saja perempuan itu telah mencabut tombak yang tertancap di punggung laki-laki Iang pernah M.M. membawanya pergi dari sisi Ki Bekel itu. Ia M.M. menganggap bahwa orang-orang yang diupahnya itu telah berhianat kepadanya, sehingga dalam keadaan yang baur dan putus asa, maka ia tidak dapat berpikir lagi. Dengan serta merta, maka ia pun telah mengayunkan teombak itu untuk M.M. bunuh Sura Yeang tidak beranjak dari tempatnya. Tetapi Ki Sardapa bergerak lebih cepat. Dengan tangkasnya ia telah M. meloncat dan menierang perempuan itu dengan kakinya, sehingga perempuan itu terjatuh dan teombaknya terlepas dari tangannya. Dengan tangkas pula Ki Sardapa memungut tombak itu sambil berkata, bukan waktunya untuk M.M. bunuh. Semuanya ada di tangan Ki Buyut. Perempuan itu M. mengeram. Dengan garang ia berkata, jika mereka telah berhianat, maka biarlah aku sendiri M.M. bunuhmu. Ki Sardapa termangu-mangu. Dipandanginya perempuan itu bangkit berdiri sambil M.M. mandanginya dengan sorot metu Yeang M.M. bara. Ibu, sudahlah. Jangan kehilangan akal seperti itu, berkata Ki Sardapa. Perempuan itu mengeram. Adalah di luar dugaan pula. Bahwa ternyata perempuan itu M.M. bawa sebuah patrem di bawah kain kembennya. Sambil menarik patrem dari sarungnya, maka perempuan itu berkata, patrem ini adalah salah satu dari pusaka Ki Bekel. Ayah Ki Bekel Yeang telah kau hianati. Ternyata bahwa kau harus mati oleh patrem ini. Kisar Dapa termangu-mangu. Patrem Yeang berujud keris kecil dengan luk tuju itu M.M.M. salah satu pusaka ayahnya. Ternyata bahwa pusaka kecil itu kini berada di tangan ibu tirinya. Kau M.M. menjadi ketakutan M.M. melihat pusaka ini bertanya perempuan itu. Kisar Dapa tidak menjawab. Namun senjata itu M.M.M.M. terlalu kecil bagi ibu tiri Kisar Dapa. Bagaimanapun juga ia berusaha, namun ayunannya, sambarannya dan bahkan sekali-sekali M.M.M. mematuh ke arah tubuh Kisar Dapa, tidak pernah dapat menentuh kulit Kisar Dapa, karena Kisar Dapa tahu, bahwa gorsan kecil dari ujung keris itu akan dapat M.M.M. bunuhnya. Itu. Ibu, desis Kisar Dapa, sudahlah. Sarungkan patrem. Persetan, geram perempuan itu. Dengan garang ibu tiri Kisar Dapa itu menierang. M.M.M. Babi buta. Sementara itu, kelima orang upahan perempuan itu masih tetap duduk di tempatnya. Mereka M.M.M. berusaha untuk beringsut. Tetapi mereka harus mengerahkan sisa tenaga yang dapat M.M.M. bangun kembali. Sementara itu, mereka hanya dapat beringsut setapak demi setapak. Karena ibu tirinya masih saja M.M.I. erangnya, M.A. Kisar Dapa sekali lagi berteriak, Ibu, jangan lakukan itu. Persetan, geram perempuan itu, orang-orang yang sudah sanggup M.M. bunuhmu ternyata dapat kau bujuk untuk mengkhianati aku. Memang di banjar ini terdapat harta benda dan barang-barang berharga lebih banyak dari yang aku miliki sekarang setelah orang-orangmu merampok miliku itu sekaligus kau fitur. Kisar Dapa semakin lama M.M.M.M.M. menjadi semakin kehilangan kesabaran. Karena itu, maka ketika perempuan itu berlari meniarangnya, Kisar Dapa telah bergeser ke samping sambil M.M. mendorongnya. Tidak terlalu keras. Tetapi perempuan itu telah jatuh terjerembap. Demikian kerasnya sehingga perempuan itu telah terguling terlempar dari lantai pendapa dan jatuh di halaman. Kisar Dapa M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M. Perempuan itu tidak M menjawab. Darah mengalir dari jantungnya. Agaknya patremnya sendiri telah menusuk dadanya di saat ia jatuh menelungkup. Dengan tangan gemetar kisar dapak M mengangkat perempuan itu dan M membawanya naik ke pendapa. Diletakannya perempuan itu di lantai pendapa. Namun perempuan itu sama sekali sudah tidak bergerak. Ternyata Kiai Patah, Mah Isamurti dan Mah Isapuka terkejut melihat hal itu. Anak-anak muda yang semula menyingkir pun telah berlari-larian naik ke pendapa pula. Namun kepala M mereka pun segera tertunduk. Perempuan itu telah M meninggal. Kiai Patah pun merasa sangat meniesal. Ia adalah orang yang mengatur permainan itu. Tetapi ia tidak mengira bahwa yang terjadi adalah DM ikian menggetarkan jantung. Seorang laki-laki mati tertusuk teombak di punggungnya dan perempuan itu meninggal tertusuk patrem di dadanya. Kedua-duanya sama sekali tidak dengan sengaja. Aku minta maaf Kiai Patah, suara Kiai Patah bermada. Rendah. Mah Isamurti dan Mah Isapuka pun ikut menundukkan kepala, sementara Kiai Patah berkata, tidak seorang pun yang pantas dipersalahkan dalam hal ini. Aku juga cenderung menyalahkan diriku sendiri. Tetapi aku juga tidak bersalah. Biarlah Kibuyut menilai apa yang telah terjadi di sini. Kiai Patah mengangguk-angguk. Lalu katanya, sebaiknya kita segera MM berikan laporan. Di sisa malam itu juga, M pet orang telah diperintahkan untuk MM berikan laporan kepada Kibuyut. Dimohon Kibuyut dapat melihat keadaan yang terjadi di Banjar Padukuhan itu. Ternyata Kibuyut Yeang pernah menjadi seorang prajurit itu bertindak tangkas. Ia tidak MM nunggu lebih lama lagi. Ia berangkat bersama ke empat orang Yeang melaporkan kepadanya, ditemani oleh dua orang pengawal. Ketika Kibuyut datang, maka matahari mulai MM bayang di cahaya fajar. Langit menjadi merah dan padukuhan itu pun telah terbangun. Ayam jantan berkokok bersahutan, sementara induk ayam telah MM bawa anak-anaknya turun ke halaman. Di beberapa halaman terdengar derit sapu lidi dan di sisi rumah terdengar pula senggot timba Yeang berderak oleh mereka Yeang sedang mengisi jambangan di pakiwan. Beberapa saat Kibuyut termangu-mangu. Namun kemudian Kisar Dapap pun telah MM berikan laporan apa yang telah terjadi. Lima orang yang kehilangan tenaga itu telah disisihkan. Mereka telah duduk di amben bambu diseram di samping Banjar, dijaga oleh anak-anak muda Yeang bertugas malam. Sedangkan dua sosok mayat masih berada di pendapa. Darah yang mengalir dari tubuh mereka telah MM beku dan mengotori lantai. Bahkan juga tubuh Kisar Dapap. Kibuyut pun telah menerima laporan pula bahwa Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah terluka meskipun lukanya tidak berarti. Aku hampir tidak percaya bahwa kedua anak muda itu terluka, berkata Kibuyut. Keduanya tidak MM pergunakan segenap ilmunya. Jika mereka berniat, maka keenam orang itu akan dapat dihanguskannya menjadi debu. Tetapi keduanya tidak melakukannya, jawab Kiai Patah. Kibuyut mengangguk-angguk. Ketika ia berpaling keserambi dilihatnya kelima orang Yeang M. Asih merasa dirinya sangat lemah itu. Namun dalam pada itu, maka Kibuyut pun berkata, mudah-mudahan peristiwa ini tidak akan em mengganggu rencana besar padukuhan ini untuk mendapatkan seorang pemimpin. Kiai Patah lah Yeang M. Enyahut. Jika Kisar Dapap tidak dianggap bersalah, maka semuanya akan dapat dilangsungkan. Apakah Kiai Patah berpikir bahwa Kisar Dapap bersalah bertanya Kibuyut? Aku justru yakin, bahwa Kisar Dapap berhak em melakukan sebagaimana telah terjadi, jawab Kiai Patah. Kibuyut mengangguk-angguk-angguk. Dengan nada datar ia berkata, jika demikian em akan rencana wisudanya tidak akan terpengaruh oleh keadaan ini. Kiai Patah menarik nafas dalam-dalam. Sambil berpaling kepada Kisar Dapap ia berkata, kita harus menyelesaikan segala persiapan dengan baik di samping. Kepahitan peristiwa yang telah terjadi di Padukuhan ini. Beberapa saat lagi, kita akan sampai pada hari Yeang ditunggu itu. Saat Purnama naik, sementara tanah masih basah di kuburan. Kiai Buyut menarik nafas dalam-dalam. Katanya, apa boleh buat? Bukankah yang terjadi itu bukan Yeang kita kehendaki? Kitalah Yeang telah disudutkan oleh keadaan. Kiai Patah mengangguk-angguk-angguk. Sementara itu, maka katanya, segala sesuatunya em memang kami serahkan kepada Kiai Buyut. Lima orang itu pun akan kami serahkan pula, hukuman apa yang pantas diletakkan atas mereka. Kiai Buyut em memandang kelima orang itu dengan tajamnya. Tiba-tiba saja ia em memanggil seorang di antara pengawalnya. Dengan nada rendah ia bertanya, apakah ada yang kau kenal di antara mereka? Pengawal itu mengangguk. Katanya, dua orang di antara em mereka telah aku kenal. Bahkan em mereka merupakan orang-orang yang em em punya nama yang telah cacat. Tetapi kami tidak em em punya bukti Yeang cukup untuk menangkap dan em menghukum em mereka. Apalagi mereka bukan orang-orang padukuhan ini. Kiai Buyut mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Kita akan em em bawa mereka dan mengadil ini A. Kita akan menjatuhkan hukuman sesuai dengan kesalahan em mereka, meskipun mereka bukan orang padukuhan, bahkan bukan orang kabuyutan ini. Tetapi perlu diperhitungkan, bahwa kawan-kawannya, tetangga-tetangganya, bahkan isi padukuhan atau kabuyutannya ikut campur. Kiai Buyut tersenyum. Katanya, aku tidak mencemaskannya. Jika em mereka em memang bersalah, em ak kita tidak usah ragu-ragu. Para bebahu di padukuhan asalnya justru akan berterima kasih kepada kita di sini, bahwa kita telah berusaha merubah sikap dan tingkah laku orang-orang padukuhan mereka Yeang kurang baik. Pengawal itu mengangguk kecil. Katanya kemudian. Kita akan dapat em em aksa mereka mengatakan asal em mereka. Kiai Buyut mengangguk-angguk. Katanya, kita em em nunggu mereka sempat em em ngumpulkan kekuatan untuk berjalan ke padukuhan induk kabuyutan ini. Terserah kepada Kiai Buyut, berkata pengawalnya. Kita di sini hari ini untuk ikut em em bantu kesibukan para bebahu di padukuhan ini, desis Kiai Buyut. Demikianlah, maka Kiai Buyut itu pun kemudian telah dipersilahkan masuk ke dalam banjar. Hari itu, Kiai Buyut akan tetap berada di padukuhan yang sedang sibuk. Orang-orang padukuhan itu harus em en ilenggarakan dua sosok mayat. Namun ternyata karena kedudukan kedua sosok mayat itu berbeda, maka penilenggaraannya pun berbeda pula. Betapapun juga, kisar dapatlah em em merintahkan em em bawa tubuh ibu tirinya pulang ke rumah. Segala macam upacara akan berlangsung sebagaimana seharusnya, karena perempuan itu adalah bekas istri dan juga ibu seorang bekel. Kiai Buyut sama sekali tidak berusaha untuk em merubah keputusan kisar dapa. Dibiarkannya apa yang ingin dilakukan. Menjelang matahari turun, maka Kiai Buyut pun telah menganggap pada dasarnya persoalan padukuhan itu sudah selesai. Karena itu, maka ia pun telah bersiap-siap untuk kembali ke padukuhan induk. Kepada Kiai Patah ia pun berpesan, Kiai, tolong biarlah para pengawal mengantarkan kelima orang itu ke kabuyutan. Besok, jika keadaan mereka telah pulih KM Bali, kami akan em em meriksanya. Kami akan em menentukan hukuman apa yang paling baik dijatuhkan terhadap mereka. Apakah Kibayut akan segera kembali? Bukankah matahari masih belum tenggelam bertanya Kiai Patah? Justru mumpung belum senja, jawab Kibayut. Lalu, untuk selanjutnya segala persiapan supaya diteruskan. Aku tidak akan bergeser dari saat yang sudah aku tentukan. Kisar dapa, Kiai Patah, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak dapat menahan Kibayut. Maka Kibayut pun akan segera telah dilepas bersama dua orang pengawalnya kembali ke kabuyutan induk. Sampai menjelang malam, maka kesibukan di padukuhan itu masih saja nampak. Orang-orang yang semula tidak tahu MNahu bahwa telah terjadi sesuatu di Banjar di malam harinya, maka di hari itu semua peristiwa telah didengar bukan saja oleh orang-orang padukuhan itu, tetapi bahkan orang sekabuyutan telah MN bicarakannya. Hari-hari yang datang kemudian, dilewati dengan kesiagaan sepenuhnya. Bukan saja di padukuhan yang akan diwisuda seorang bekel, tetapi di padukuhan-padukuhan di sekitarnya. Bahkan di seluruh kabuyutan. Sesuatu yang tidak diinginkan dapat saja terjadi di lingkungan kabuyutan yang cukup luas itu. Karena itulah, Kibayut telah MN merintahkan kepada setiap bekel untuk bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan. Orang-orang yang kecewa dan bahkan keluarga dari kelima orang yang tertangkap dan seorang yang terbunuh itu akan MN balas dendam. Dengan kereye ang jantan, M maupun dengan kereye ang licik. Setiap padukuhan telah MN miliki kentongan di hampir setiap rumah dan gardu. Jika terjadi sesuatu, maka kentongan itu akan dapat menjadi isyarat untuk MN manggil Kibayut. Dalam kesiagaan itu, Kibayut telah mengumpulkan beberapa ekor kuda yang siap dipergunakan jika keadaan MN maksa. Meskipun demikian Kibayut itu pun berpesan kepada Kibayut yang baru, berusahalah agar keduanya dapat berada di padukuhan itu sepanjang mungkin. Jika kau dapat melakukan pendekatan lebih akrab, maka keduanya akan dapat dimohon untuk MN berikan latihan-latihan kepada anak-anak muda. Sebenarnya aku yang bekas seorang prajurit akan dapat pula melakukannya. Tetapi jika aku yang melakukannya, maka aku harus bersikap adil bagi semua padukuhan. Dan sebenarnya lah hal ini sudah menjadi rencanaku. Tetapi sudah tentu harus disesuaikan dengan tugas-tugasku yang lain. Jika kau dapat MN persilahkan anak-anak muda itu MN berikan latihan-latihan bagi anak-anak muda, maka sudah barang tentu akan MN peringan tugasku. Kisar dapat MN ngangguk-ngguk. Katanya, aku M mohon mencoba Kibayut. Usahakan, berkata Kibayut, namun sudah barang tentu tidak hanya kedua anak muda itu. Tetapi Kiai Patah MN miliki kemampuan Iye Ang tinggi pula, sehingga akan dapat melakukan sebagaimana kita inginkan dari kedua anak muda itu. Tetapi justru karena kesediaan Kiai Patah untuk tinggal, maka kita tidak perlu tergesa-gesa berbicara dengannya. Kiai Patah yang mendengar kata-kata Kibayut itu hanya tersenyum saja tanpa menjawabnya. Kisar dapatlah yang kemudian berkata, baiklah Kibayut. Kita akan M merencanakannya. Mudah M Udahan kedua anak muda itu bersedia tinggal barang beberapa pekan atau bulan di padukuhan kami. Kibayut MN ngangguk-ngguk. Lalu katanya, bahkan jika ia bersedia, maka ia akan dapat M M berikan sesuatu kepada anak-anak M muda itu di seluruh Kibayutan. Usianya yang muda tentu akan M M berikan arti tersendiri. Ia akan lebih akrab dengan anak-anak muda daripada kami yang lebih tua. Selain kemudahan mereka, ilmu M rekap pun berada jauh di atas kemampuan ilmu kita, kecuali Kiai Patah. Tentu aku pun termasuk orang tua yang tidak akan dapat M M nyimbangi lagi ketangkasan anak-anak muda, berkata Kiai Patah. Kibayutlah Yeang kemudian tersenyum sambil berkata, Kiai M emang lebih senang M merendahkan diri. Sudah sekian lama Kiai tinggal di padukuhan itu, tetapi semua orang menganggap Kiai Patah tidak lebih dari seorang tua yang tidak berarti apa-apa. Baru kemudian metu seisi padukuhan itu terbuka setelah peristiwa yang menggemparkan itu terjadi. Hanya satu kesempatan. Kedua anak muda itu pula yang telah M M buka kesempatan itu bagiku, berkata Kiai Patah. Jika demikian, maka kalian dapat mencoba, berkata Kibayut. Jika keduanya bersedia, aku akan berbicara dengan mereka. Tetapi kita sudah M M nya dari sebelumnya, bahwa kedua anak muda itu pada satu saat tentu akan meninggalkan. Kita, sementara dendam masih mengancam padukuhan itu dari berbagai arah. Kiai Bekel mengangguk-angguka. Ia pun masih M M ikirkan kemungkinan Yeang buruk terjadi di padukuhannya. Orang-orang Yeang barangkali M mendendamnya karena lima orang yang ditangkap di padukuhannya dan bahkan seorang di antaranya telah terbunuh. Bahkan mungkin orang-orang lain yang M M punyai hubungan keluarga dengan ibu tirinya. Sebagai seorang anak Yeang tidak banyak mendapat perhatian dari ibunya yang ternyata adalah ibu tirinya, kisar dapat M memang tidak begitu banyak mengenal keluarga ibunya itu. Ia tidak banyak M yang mengenal saudara-saudaranya Yeang barangkali dapat berbuat sesuatu karena kematiannya. Karena itu, maka kesiagaan tertinggi M memang dianggap sangat perlu oleh kisar dapat yang kemudian menggantikan kedudukan kakaknya Siah. Dalam pada itu, maka Ki Bai Ut pun K M mudian berkata, mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu di padukuhan itu Ki Bekel. Tetapi jika Ki Bekel M melihat gelagat Yeang kurang baik, aku harap Ki Bekel M berikan laporan kepadaku. Jika Ki Bekel dapat mengatasi Nia sendiri, maka alangkah baiknya. Tetapi jika tidak, maka aku akan dapat M M bantunya. Terima kasih Ki Buyut, jawab Ki Bekel, bahwa tanggung jawab atas keluarga kita sendiri yang melakukan kejahatan serta lima orang yang tertangkap telah diambil alih Ki Buyut, kami sepadu Kuhan mengucapkan terima kasih. Tetapi aku pun harus bersiap-siap sebagaimana Ki Bekel, berkata Ki Bai Ut, Untunglah bahwa aku telah menempas sekelompok pengawal yang M M miliki K M M puan yang cukup untuk M M ngawal padukuhan induk. Tetapi aku belum sempat M M perluas Nia karena keterbatasan tenaga dan waktu. Mudah-mudahan kedua anak M muda itu dan Kiai patah bersedia M M bantu, setidak-tidaknya bagi padukuhanmu. Yang menurut pengamatanku, saat ini merupakan padukuhan yang paling rawan. Justru pada saat kau menerima beban pemerintahan di padukuhan itu, Ki Bekel mengangguk-anggukah. Katanya, aku akan mencoba berbuat sebaik-baik Nia Ki Buyut. Nah, aku minta kau bersungguh-sungguh dengan kedua anak muda itu. Hal itu akan sangat penting bagi padukuhanmu dan kabuyutan ini. Jika anak-anak muda di padukuhanmu mampu meningkatkan kemempuannya, maka mereka akan dapat menjadi inti keekuatan seluruh kabuyutan. Bagaimanapun juga, kita harus mampu menjaga keamanan lingkungan kita sendiri, berkata Ki Bayut pula. Demikianlah, dengan M M bawa pesan itu, Ki Bekel dan Kiai patah telah kembali ke padukuhan. Bagi keduanya, M M persiapkan kekuatan bagi pengamanan padukuhan M memang penting sebagaimana dikatakan oleh Ki Bekel. Apalagi padukuhan M reka M memang M M punya persoalan yang cukup gawat. Justru dengan orang-orang yang terbiasa M M pergunakan kekerasan. Karena itulah, maka Ki Buyut telah berpesan dengan sungguh-sungguh dan segera. Kisar Dapa sendiri masih dalam keadaan murung, ketika banjar padukuhan itu mulai dipasang beberapa kelengkapan keramaian. Kisar Dapa tidak dapat begitu saja melupakan kematian ibunya, yang seakan-akan telah dibunuhnya dengan tangannya itu. Namun waktu yang berjalan terus telah M memaksanya untuk M M persiapkan diri, menjabat kedudukan kakaknya yang tersinkir. Tidak mustahil bahwa ada juga orang yang berpendapat seperti ibu, berkata Kisar Dapa. Tetapi ia harus menekan berbagai macam persoalan yang bergolak di dalam dadanya, karena ia harus menempatkan kepentingan padukuhan itu di atas segala kepentingan pribadi Nia. Ketika akhirnya saatnya tiba, maka padukuhan itu M memang M menjadi sangat ramai. Di banjar telah diatur sebaik-baiknya. Tikar Pandan Yeang Putih bergaris-garis telah dibentangkan seluas pendapa, peringgitan dan bahkan bagian dalam. Kibuyut akan M menetapkan dengan wisuda, Kisar Dapa menjadi bekal di padukuhan itu. Orang-orang padukuhan itu sama sekali tidak mencemaskan bahaya yang harus mereka keluarkan untuk keramaian itu. Mereka telah ME nyembelih bukan saja kambing, tetapi juga kerbau. Mereka dapat MM beli berapa saja yang diperlukan untuk kepentingan keramaian itu, karena di banjar itu terdapat harta benda dan barang-barang berharga yang tidak ada taranya banyaknya. Keramaian itu menjadi lebih semarak karena langit nampak bersih. Sejak lewat senja, maka cahaya bulan sudah mulai emembayang di langit. Kibuyut dan para bekal dari beberapa padukuhan di kabuyutan itu pun telah hadir pula di lewat senja. Mereka duduk di peringgitan bersama beberapa orang tua di padukuhan itu. Sementara para tamu berada di pendapa yang cukup luas. Di ruang dalam duduk beberapa orang perempuan yang dianggap orang-orang tua pula di padukuhan itu. Di antara mereka adalah orang-orang yang telah MNI iapkan berbagai macam sesaji bagi keselamatan wisuda itu. Demikianlah, ketika bulan purnama yang hinggap di langit menjadi semakin tinggi, maka upacara wisuda pun segera dilakukan. Kibuyut dengan tanda-tanda kebesaran dan wewenangnya telah menetapkan dan mengesahkan Kisar Dapa menjadi bekal di padukuhan itu. Kegembiraan pun telah meluap. Ketika Kibuyut mengalungkan pertanda kedudukan Kibukal, maka orang-orang yang ada di pendapa bahkan di halaman banjar itu telah bersorak gemuruh. Demikianlah, maka Kisar Dapa pun kemudian telah duduk pula di antara para bekal padukuhan di kabuyutan itu. Namun sebenarnya lah, bahwa keramaian di banjar itu telah diimbangi pula oleh kesiagaan di setiap padukuhan, termasuk padukuhan yang sedang mengadakan keramaian itu. Beberapa orang anak muda terpaksa tidak ikut meramaikan wisuda itu di halaman banjar, karena mereka harus berada di pintu-pintu gerbang padukuhan serta di gardu-gardu. Tetapi orang-orang yang berada di banjar tidak melupakan M mereka, sehingga beberapa orang telah M-M bawa makanan dan M inuman bagi mereka. Karena itu, maka semua orang di padukuhan itu ikut merasakan kegembiraan karena mereka akan mendapatkan lagi seorang pemimpin yang mereka harapkan akan lebih baik dari pemimpin mereka yang terdahulu. Malam itu, hampir tidak ada orang yang tertidur di padukuhan itu kecuali anak-anak. Semua orang bergembira, sementara di banjar pun telah diselenggarakan beberapa macam pertunjukan yang menarik bagi orang-orang padukuhan itu. Ketika KM Udian Fajar mulai membayang di langit, maka tamu-tamu di banjar pun mulai susut. Kibuyuk pun KM Udian telah minta diri pula untuk kembali ke padukuhan induk. Beberapa pesat sempat diberikan kepada Ki Bekel yang baru saja menjabat kedudukannya itu. Mungkin Ki Bekel harus mulai tugas Ki Bekel dengan sangat hati-hati, berkata Ki Bayut. Aku akan em mencobanya Ki Bayut. Mudah-mudahan rakyat padukuhan ini bersedia em em bantu tugas-tugas beratku itu, jawab Ki Bekel. Kau telah lama em em ngamati tugas kakakmu selain langkah-langkah yang sesat itu, berkata Bu Yud. Dengan demikian maka sedikit banyakkah sudah em em miliki pengalaman untuk itu. Kisar dapat mengangguk. Jawabnya dengan nada rendah, mudah-mudahan aku dapat em memanfaatkan pengalamanku yang sedikit itu. Demikianlah sepeninggal Ki Boyut itu, maka tamu-tamu yang lain pun telah meninggalkan banjar pula. Yang kemudian tinggal adalah anak-anak muda yang bertugas untuk em em bersihkan banjar itu. Namun dalam pada itu, pada hari itu juga Ki Bekel Yeang baru bersama Ki Yei Patah telah diminta untuk datang ke padukuhan induk menemui Ki Boyut. Keduanya telah em em menuhi panggilan itu dan datang sebelum tengah hari. Ternyata Ki Bekel hanya ingin secara resmi em mengambil. Kembali beban Yeang telah diletakkan di pundak Ki Yei Patah dan sekaligus em menirahkannya kepada Ki Sardapa. Namun masih. Dengan permintaan, kami tetap berharap bahwa Ki Yei Patah dan kedua anak em muda itu dapat tinggal untuk sementara di padukuhan itu. Ki Yei Patah menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku tidak berkeberatan Ki Bayut. Tetapi aku tidak dapat mengatakan, apakah kedua anak muda itu akan bersedia pula tinggal. Ki Bayut mengangguk-angguk. Ia mengerti bahwa kedua anak muda itu em memang sedang dalam pengembaraan. Sehingga karena itu, agaknya mereka tidak akan dapat tinggal terlalu lama di satu tempat. Di hari-hari pertama Ki Bekel memegang kendali pemerintahan di padukuhannya, maka ia berusaha untuk mengenali keadaan sebaik-baiknya. Ia berusaha mendengarkan pendapat setiap orang, terutama orang-orang tua. Namun bukan berarti bahwa pendapat anak-anak muda diabaikan. Ki Bekel Yei Ang baru itu sadar, bahwa kadang-kadang em memang terdapat perbedaan sikap antara yang tua dan yang muda. Dan Ki Bekel itu pun menyadari, bahwa ia harus mengambil keseimbangan antara kedua ujung Yei Ang berbeda itu. Namun dengan pembicaraan-pembicaraan yang saling terbuka dan tulus, maka banyak hal Yei Ang dapat em mereka pecahkan. Dalam pada itu, Ki Bekel dan Ki Yei Patah telah mencoba untuk berbicara dengan Mah Isamurti dan Mah Isapukat. Keduanya mengharap agar kedua anak muda itu bersedia meninggalkan arti bagi padukuhan itu. Kami sadari, bahwa kalian berdua akan melanjutkan perjalanan. Mungkin kalian akan em menuju ke Singasari, ke diri atau kembali ke padepokan kalian, atau kalian akan menempuh pengembaraan yang sangat jauh. Tetapi sebelum itu, padukuhan Yei Ang dalam kecemasan ini em minta kau menunda kepergianmu. Biarlah anak-anak muda di padukuhan ini sempat em em benahi dirinya, sehingga jika benar-benar terjadi sesuatu, mereka tidak akan mengecewakan lagi bagi padukuhan ini, berkata Ki Yei Patah. Kedua anak muda itu saling berpandangan. Namun kemudian Mah Isamurti tertawa sambil berkata, bagaimana harus demikian? Bukankah di sini ada Ki Yei Patah? Apa artinya kami berdua dibandingkan dengan Ki Yei Patah? Jangan begitu, sahut Ki Yei Patah, katakanlah bahwa aku em em miliki ilmu yang pantas aku berikan kepada anak-anak muda di padukuhan ini. Tetapi tentu lebih baik jika aku tidak melakukannya sendiri. Apalagi tentu lebih tangkas kalian yang masih muda daripada orang setua aku ini. Bahkan mungkin ada sesuatu yang sudah kurang sesuai bagi anak-anak muda. Atau bahkan penalaranku dan tanggapan atas keadaan yang dihadapi oleh anak-anak muda sudah jauh tertinggal. Mah Isamurti dan Mah Isap bukat saling berpandangan. Namun mereka pun kemudian mengerti, bahwa Ki Yei Patah eme merlukan kawan yang dapat diajak berbincang dan sekaligus ikut membenahi padukuhan itu. Karena itu, M.A.K. Mah Isamurti pun kemudian berkata, baiklah Ki Yei. Tetapi sebagaimana Ki Yei katakan, bahwa pada saatnya yang tidak terlalu lama, kami akan meninggalkan padukuhan ini. Kami mengerti, jawab Ki Yei Patah, Kisar Dapa dan seisi padukuhan ini pun mengerti. Mah Isap bukat pun mengangguk-angguk. Ia eme ngerti bahwa selain kesediaan mereka eme merangkul tugas yang akan diletakkan di atas bahu mereka, Maka mereka pun masih dibayangi oleh satu keinginan untuk menemukan satu-dua orang remaja yang akan dapat mereka bimbing dan eme mereka percaya untuk eme warisi ilmu mereka seutuhnya sehingga akan dapat menjadi inti kekuatan dari perguruannya. Dan yang kelak akan dapat menggantikan pimpinan pada jalur perguruannya. Demikianlah, maka Mah Isamurti dan Mah Isap bukat untuk beberapa waktu tetap berada di padukuhan itu. Bersama Ki Yei Patah dan Kisar Dapa mereka telah eme nyusun rencana untuk meningkatkan kemampuan anak-anak muda padukuhan itu. Namun demikian mereka mulai dengan rencana itu, maka yang mereka cemaskan pun telah terjadi. Selagi Ki Bekel berada di seramda rumahnya, menjelang senja, maka telah datang seorang yang kurang dikenalnya, langsung naik ke Pendapa dan eme manggil namanya. Sardapa. Sardapa. Kau dengar suara ku bertanya orang itu. Ki Sardapa terkejut. Ia pun segera bangkit dan menuju. Kependapa. Langkahnya tertegun ketika dilihatnya orang yang tidak dikenalnya itu berdiri tegak sambil eme mananginya dengan tajamnya. Sardapa, geram orang itu. Ki Sardapa melangkah mendekat. Tetapi ia sadar, bahwa sikap orang itu mungkin dapat berbahaya bagi dirinya. Karena itu maka Ki Sardapa pun menjadi sangat berhati-hati. Siapakah kau bertanya Ki Sardapa? Ki Sardapa. Kau tidak akan mau mengenali aku lagi, berkata orang itu, itu baru dalam kedudukanmu sebagai Bekel di padukuhan ini. Itu pun kedudukan yang telah kau rebut dari kakakmu dengan sikap Yeang licik. Apalagi jika pada suatu saat kau sempat menjadi buyut di kabuyutan ini. Maka kau tidak akan dapat melihat orang lagi. Ki Sanak, berkata Ki Bekel, apakah sebenarnya Yeang? Kau kehendaki? Jangan berpura-pura, jawab orang itu, kau dapat eme-em perlakukan ibumu, orang yang telah mengasuhmu dan eme-em besarkanmu dengan licik dan kasar. Bahkan kau telah eme-em bunuhnya. Tetapi kau tidak akan dapat berbuat seperti itu atasku. Sebut, siapakah kau suara Ki Sardapa lantang? Orang itu tertawa kecil. Katanya, baiklah. Jika kau eme-emang tidak mau mengenalku lagi, biarlah aku eme-em perkenalkan diriku. Aku adalah pamanmu Yeang. Pada saat kau kecil, ikut eme-em binamu dan eme-em besarkanmu. Aku meninggalkan ibumu di saat kau mulai tumbuh. Namun akhirnya aku mendengar, bahwa perempuan yang menghidupimu itu telah kau bunuh. Ki Sardapa menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku sudah eme-em ngira bahwa akhirnya akan ada orang yang datang kepadaku dengan alasan sebagaimana kau katakan. Aku tidak tahu, apakah Yeang kau katakan itu benar atau tidak, tetapi katakan, apa yang kau kehendaki sekarang? Orang itu eme memandang Ki Sardapa dengan tatapan mati yang tajam. Dengan kata-kata kasar ia berkata, jadi kau benar-benar lupa kepadaku? Kisar Dapa menjadi ragu-ragu. Ia yang mencoba eme-eng ingat-ingat wajah orang itu. Tetapi ia tidak berhasil menemukan ingatannya kembali tentang orang itu. Ketika aku pergi, kau bukan bayi lagi. Kau sudah tumbuh menjadi semakin besar, berkata orang itu, tetapi apa boleh buat. Jika kau tidak dapat mengingat lagi, aku eme-emang tidak eme-merlukan ingatanmu itu. Yang aku kehendaki adalah, bahwa kau harus meninggalkan padukuhan ini. Kau boleh pergi ke maha saja. Kemudian kau tidak boleh menuntut apapun juga atas warisan ayahmu. Kau ini berbicara tentang apa Kisar Dapa menjadi semakin marah, aku adalah bekal di padukuhan ini. Itu sudah ditetapkan. Kau tidak dapat merubah keputusan Kibuyut begitu saja. Atau jika kau eme-emang menghendaki, pergilah kepada Kibayut. Beritahukan alasanmu atas tuntutanmu itu. Jika ya engkau katakan eme asuk akal bagi Kibayut, mungkin permintaanmu akan dipenuhi. Aku tidak berurusan dengan Kibuyut. Berkata orang itu, aku minta kau pergi dari padukuhan ini atau eme-em bunuh diri. Itu saja. Persetan. Kau kira aku ini apa? Kisar Dapa benar-benar eme menjadi sangat marah. Aku eme-eminta kau sekarang juga meninggalkan rumah ini. Atau aku panggil para pengawal. Orang itu tertawa. Katanya, aku eme-emang akan pergi. Apapun jawabmu. Teh tapi kau tahu, bahwa aku tidak pernah mengakui pendapat orang lain. Siapa yang menolak perintahku, eme-emang akan diselesaikan. Tentu tidak seketika. Tetapi mungkin besok atau lusa, maka kau tentu akan eme-em bunuh dirimu sendiri. Kau tidak perlu menakut-nakuti aku. Mungkin kau akan berhasil jika aku eme menjadi ketakutan dan putus asa, sehingga aku akan benar-benar eme-em bunuh diri. Tetapi aku tidak takut. Karena batas terakhir dari hidupku adalah kematian. Bagaiku lebih baik mati sebagaimana seorang laki-laki daripada eme-em bunuh diri. Nalarku dapat eme-em buat perhitungan bahwa akibatnya akan sama, berkata Sardapa. Tentu tidak. Berkata orang itu, jika kau eme-em bunuh diri, maka kau akan mati dengan cepat. Tetapi jika kau mencoba mengelak, justru kau akan mengalami kesulitan menjelang saat kematianmu. Kau akan mati dalam waktu 10 hari, bahkan lebih. Kau akan mengalami siksaan yang belum pernah kau bayangkan. Terasa kulit Sardapa eme-emang eme-emang tetapi ia justru berusaha untuk tertawa. Katanya, kau salah langkah Kisanak. Aku bukan pengecut sebagaimana kau duga. Jika kau ingin membuat satu permainan yang menarik, maka aku akan melayanimu. Aku atau kau yang akan eme-em ngalami kesulitan untuk mati. Gila. Kau tantang kuasaku geram orang itu. Kau yang eme menantang kuasaku, jawab Ki Bekel. Lalu katanya, pergi kau, atau aku akan menghukumu dengan hukuman picis. Ancamenmu menumbuhkan keinginan di hatiku untuk mencobanya. Sementara itu kau lah yeang ada di sini sekarang, sehingga agaknya kau akan dapat menjadi sasaran percobaan yang tentu akan sangat eme menarik itu. Anak iblis, geram orang itu, jangan eme ni esal jika kau akan benar-benar eme ngalaminya. Kisar dapapun tiba-tiba saja eme memandang ke rekol halaman. Katanya, tentu ada pengawal di rekol. Aku dapat eme memanggilnya dengan isyarat. Sebentar saja halaman rumah ini akan penuh dengan anak-anak muda dan pengawal. Mereka akan senang sekali melakukan percobaanku itu. Aku akan datang dalam waktu dekat. Aku tidak dapat mengampuni kau lagi, geram orang itu pula. Lalu, jangan kau anggap aku bergurau. Aku akan benar-benar eme bunuhmu dengan kere yeang sudah aku katakan. Kisar dapapun tidak menjawab. Ia hanya eme memandangi saja orang yeang bergegas eme meninggalkan pendapat itu. Ketika orang itu keluar dari rekol halaman, kibekel eme memang melihat seorang anak muda yeang melangkai pintu regol dan eme menuju. Ke gardu kecil di sebelah rekol itu. Ketika ia kemudian duduk, maka seorang kawannya telah masuk pula ke halaman dan duduk di sampingnya. Kibekel menarik nafas dalam-dalam. Namun ia sadar bahwa ia benar-benar dalam bahaya. Orang itu mungkin eme memang sengaja mengaku keluarganya untuk tujuan tertentu. Tetapi kibekel itu masih juga ragu-ragu. Hampir di luar sadarnya jika ia pun kemudian duduk di pendapat bersandar tiang. Ia yang mencoba mengingat-ingat orang itu. Tentu di masa ia masih kecil. Memang ada beberapa orang pernah dikenalnya di masa ia masih anak-anak. Kisar dapat mengerutkan keningnya jika tiba-tiba saja ia eme memang teringat seseorang. Seorang di antara paman-pamannya yang pernah diusir oleh ayahnya dari rumah itu. Agaknya orang itulah yang telah pernah diusir ayah waktu itu, berkata kibekel. Ketika ia menajamkan ingatannya, maka rasa-rasanya ia eme memang melihat wajah orang itu. Tetapi karena waktu ia eme memang masih terlalu kanak-kanak, maka ia tidak tahu kenapa orang itu diusir oleh ayahnya. Namun itulah agaknya sebabnya bahwa orang itu tidak pernah lagi nampak datang ke rumahnya sampai ia menjadi dewasa sepenuhnya. Sayang, aku tidak ingat lagi, apa sebabnya ia diusir oleh ayah pada waktu itu. Tetapi agaknya padukuhan ini perlu disiapkan sebaik-baiknya, berkata kibekel kepada diri sendiri. Kedatangan orang itulah yang kemudian menjadi bahan pembicaraan para bebahu padukuhan itu. Kibekel telah mengatakan apa yang diingatnya tentang orang itu. Bahkan kibekel telah pula melaporkan kepada kibayut. Ki buyut menaruh perhatian yang besar pada laporan itu. Bahkan ia pun berkata, padukuhan itu eme memang sedang mendapat ujian yang datang seperti ombak di laut. Susul menyusul. Tetapi kau jangan berkecil hati. Kau harus berusaha mengatasinya. Kau harus berusaha mendapatkan keterangan tentang orang itu. Kemana aku harus mendapatkan keterangan? Jika benar orang itu adalah orang yang sudah pernah diusir oleh ayahku, maka aku tidak tahu di mana TMP tinggalnya dan apa pekerjaannya sekarang, jawab kibekel. Barangkali kau tahu salah seorang di antara keluarga ayahmu atau ibu tirimu itu. Nah, kau dapat eme menelusurinya. Barangkali kau eme nemukan tempat tinggalnya. Atau keterangan tentang orang itu. Kisar dapat eme ngangguk-angguk. Katanya, mungkin aku dapat melakukannya. Petunjuk kibeut itulah yang kemudian eme berikan kemungkinan kepada kibekel untuk eme nemukan orang yang pernah mengancamnya itu. Namun kiai patah tidak eme biarkannya pergi seorang diri untuk melakukan penelidikan itu. Karena itu, MAK ia pun telah minta Mahisa Murti dan Mahisa Pukat untuk mengawaninya jika kibekel akan eme ngusutnya. Ternyata bahwa kibekel masih dapat mengingat beberapa orang keluarga ayah dan ibu tirinya. Karena itu, MAK ia pun berusaha untuk eme nemui emereka, barangkali ada di antara emereka yang dapat eme memberikan keterangan tentang seseorang yang pernah diusir oleh ayahnya pada saat ia masih kecil. Tetapi ternyata bahwa usahanya tidak berjalan dengan rancak. Ketika ia datang ke sebuah padukuhan yang tidak terlalu jauh, namun terletak di kabuyutan lain, MAK seambutannya sangat menyakitkan hati. Orang yang dikunjungi itu adalah salah seorang adik ibu tirinya, yang menganggapnya bahwa ia adalah orang yang telah eme membunuh ibu tirinya itu. Kau eme asih juga berani datang kemari anak durhaka bertanya adik ibu tirinya itu. Aku ingin menjelaskan apa yang telah terjadi, jawab ki. Sardapa. Omong kosong. Kau akan mengurangi kesalahanmu dengan cerita yang barangkali eme mengharukan tentang kau geram adik ibu tirinya itu, seharusnya kau malu atas apa yang pernah kau lakukan itu. Ibumu itu sudah tua. Apalagi seorang. Perempuan. Bagaimana mungkin kau sampai hati eme-em bunuhnya? Aku tidak membunuhnya, desis kisar dapah. Apapun dapat kau katakan. Tetapi orang-orang padukuhanmu mengatakan, bahwa kau dorong perempuan itu sehingga ia terjatuh. Kemudian kau telah eme menusuknya sebelum perempuan itu sempat bangkit, berkata orang itu. Bohong. Aku eme eme dorongnya karena ibu telah menyerang aku dengan patrem. Pada saat ia jatuh, patrem itulah yang mengenainya sendiri, jawab ki. Bekel. Tutup mulutmu. Atau jika kau eme emang jantan, kau dapat mencoba melakukannya atas aku, geram orang itu. Ki Bekel tidak eme au menambah lawan. Karena itu, maka ia pun telah meninggalkan rumah itu. Betapapun hatinya merasa tersinggung. Tetapi Ki Bekel masih eme eme punyai paman yang lain. Adik ayahnya. Mungkin orang ini tahu, apa yang telah terjadi. Dengan jantung ye yang berdebar-debar Ki Bekel. Eme masuki halaman rumah pamannya. Ketika ia mendekati tangga pendapa, seseorang telah menyapanya. Agaknya orang itu adalah salah seorang pembantu pamannya. Kau cari siapa Kisanak? Bertanya pelaihan itu. Aku mencari paman Panonjaya. Apakah ia ada di rumah bertanya Ki Bekel? Ada Kisanak. Tetapi siapakah nama Kisanak bertanya pelaihan itu? Namaku Sardapa. Paman tentu mengenalnya, jawab Ki Bekel. Pelaihan itu mengangguk-angguk. Lalu ia pun eme eme persilahkan Kisanak dan kedua anak muda yang menyertainya untuk naik ke pendapa. Sejenak kemudian, maka orang yang disebut Panonjaya itu telah keluar dari ruang dalam. Ia terkejut ketika melihat Kisar Dapa. Namun ia berjalan juga mendekat dan duduk pula bersama Kisar Dapa, Mah Isamurti dan Mah Isapukat. Apa keperluanmu kemari bertanya orang itu? Aku eme eme punya sedikit keperluan paman jawab Ki Bekel. Apakah kau sudah eme rasa puas, bahwa kau sekarang sudah menjadi Bekel bertanya pamannya itu? Ki Bekel termangu-mangu. Namun ia pun kemudian bertanya, apakah maksud paman? Maksudku jelas. Aku ingin mengetahui perasaanmu setelah kau berhasil eme menduduki jabatan yang kau inginkan itu, paman yang menjelaskan. Kisar Dapa menarik nafas dalam-dalam. Ia mulai mengerti maksud pamannya itu. Meskipun tidak sekarang adik ibu tirinya, namun nadanya hampir sama. Pamannya juga menganggap bahwa ia telah eme eme fitnah kakaknya dan merebut kedudukannya. Kemudian eme eme bunuh ibu tirinya. Karena itu, maka Kisar Dapa pun bertanya, Paman, aku ingin eme eme berikan penjelasan tentang peristiwa yang terjadi atas keluarga ku. Ki Panon Jaya menarik nafas dalam-dalam. Katanya dengan nada rendah, apa yang akan kau jelaskan? Semuanya sudah jelas. Semua orang sudah tahu apa yang terjadi. Kau bunuh ibumu, kau singkirkan dahulu kakakmu, keemudian kau menjadi seorang bekal. Hi, Sardapa. Aku justru ingin bertanya kepadamu, apakah nilai kedudukan seorang bekal lebih dari nilai seorang kakak dan seorang ibu? Jadi Paman juga menilai seperti itu bertanya Sardapa. Lalu apa yang harus aku katakan tentang kau? Tentang langkah-langkah yang kau ambil selama ini untuk merintis jalan kedudukanmu yang sekarang? Sardapa, apa artinya kedudukan bekal bagimu sehingga kau korbankan kakak dan ibumu? Suara Ki Panon Jaya menjadi semakin keras. Dengar Paman, berkata Ki Sardapa, aku ingin menjelaskannya. Terserah kepada Paman, apakah Paman percaya atau tidak. Ki Panon Jaya mengerutkan dahinya. Sementara Ki Sardapa berusaha untuk menjelaskan apa yang telah terjadi. Tanpa ada yang dikurangi dan tanpa ada yang ditambah. Aku tahu bahwa aku adalah anak diri adalah justru dari ibu sendiri yang mengatakannya. Ibu mengatakan, bahwa ayah telah terjerat oleh perempuan liar dan lahirlah aku. Sementara, ibuku yang sebenarnya meninggal, maka atas kebaikan hati ibu tiriku aku telah dipeliharanya, berkata Ki Sardapa. Itu tidak benar. Bukan salah ayahmu semata meta. Tetapi justru karena ibu tirimu itu telah meninggalkannya dan pergi bersama seorang laki-laki lain, sahupamannya. Ki Sardapa menarik nafas dalam-dalam. Meskipun dia sudah eme ngetahuinya dari orang tua ayah yang menjadi pemomongnya namun ia berkata, Aku tidak tahu apakah benar ayah aku tertarik kepada perempuan liar atau ibu tiriku yang meninggalkannya, tetapi yang aku kenal ia adalah ibuku. Ibu tirimu itulah yang liar, berkata Ki Panon Jafa. Nah, berkata Ki Sardapa, terserah kepada paman. Apakah paman eme percayai aku? Sebenarnya paman dapat eme-em buktikan kebenaran kata-kataku dengan menghubungi Ki Buyut. Aku eme-emang tidak pernah bermimpi untuk menjadi seorang bekel. Tetapi karena tidak ada orang lain maka aku terpaksa menerimanya. Bagiku, sebagaimana paman katakan, apakah arti kedudukan seorang bekel dibandingkan dengan harga keluargaku? Ternyata Ki Panon Jaya mulai berpikir. Kemudian sambil menarik nafas dalam-dalam ia berkata, Sardapa, sebenarnya lah aku mengenal watak ibu tirimu. Dengan demikian, maka apaya engkau katakan itu eme-emang masuk akal. Aku harap paman menghubungi orang-orang penting di padukuhanku, agar paman tidak keragu-ragu, berkata Ki Sardapa. Ki Panon Jaya itu pun akhirnya mengangguk-angguk. Lalu ia pun kemudian bertanya, apakah kau hanya ingin sekedar menjelaskan tentang kematian ibumu dan tersinkirnya kakakmu? Masih ada hal yang penting yang ingin aku tanyakan kepada paman, berkata Ki Sardapa. Tentang apa bertanya Ki Panon Jaya pula. Ki Sardapa pun kemudian menceritakan tentang seorang laki-laki yang datang padanya, mengaku sebagai pamannya. Mula-mula Ki Sardapa tidak dapat mengingatnya, namun akhirnya ia menduga bahwa orang itu adalah orang yang pernah diusir oleh ayahnya. Karena itu maka ia pun bertanya, apakah paman mengetahui tentang seseorang yang pernah diusir oleh ayah? Ki Panon Jaya mengangguk-angguk kak kecil. Katanya, itu sudah terjadi lama sekali. Kau emang emasih kecil. Tetapi mungkin kau emang dapat menjadi lupa-lupa ingat. Jadi ayah emang pernah mengusir seseorang bertanya Ki Sardapa pula. Jadi adik ayah pula seperti paman? Suara Ki Sardapa meninggi. Tetapi Ki Panon Jaya menggeleng. Katanya, bukan adik ayahmu. Tetapi salah seorang di antara adik-adik ibu tirimu. Ibu tirimu em em punya dua bela es orang bersaudara. Tiga di antaranya em menjadi orang baik-baik. Jika ibu tirimu em asih termasuk orang yang baik, maka ibu tirimu adalah orang keempat. Tetapi sembilan di antaranya adalah orang-orang bertabiat buruk. Yang paling buruk adalah orang yang telah diusir oleh ayahmu itu. Jadi ingatanmu itu benar, bahwa ayahmu pernah mengusir seseorang. Tetapi menurut keteranganmu, ada kemungkinan lain, bahwa orang itu bukan orang yang diusir oleh ayahmu, tetapi mungkin pamanmu yang lain di antara yang sembilan orang itu. Sebagian besar dari em mereka em memang tidak lagi pernah berkunjung ke rumah ayahmu. Apalagi sebelum ayahmu em meninggal. Mungkin setelah ayahmu meninggal dengan warisan harta benda yang banyak, mereka mulai berhubungan lagi dengan kakak dan terutama ibumu. Aku tidak pernah melihat em mereka berhubungan dengan kakak, berkata Kisar Dapa. Mungkin kakakmu em warisi ketegasan ayahmu. Namun, ternyata menurut keteranganmu, ia em warisi kelicikan ibunya dengan em membunuh orang-orang yang tidak bersalah untuk dirampok barang-barang berharganya yang mereka bawa, berkata Kipa Nonjaya. Jadi bagaimana menurut pertimbangan paman tentang orang itu? Sebenarnya aku dapat berlindung di bawah. Kekuatan padukuhan dan bahkan kad buyutanku. Tetapi jika persoalan itu tidak diselesaikan dengan tuntas, maka pada satu saat akan meledak, berkata Kisar Dapa. Jadi bagaimana maksudmu? Justru Kipa Nonjaya lah yang bertanya. Kisar Dapa termangu-mangu sejenak. Lalu katanya, sebenarnya aku tidak ingin terjadi perselisihan yang lebih luas. Tetapi orang itu mengancamku. Karena itu, aku ingin mengetahui di manakah rumahnya dan mungkin aku dapat menemuinya dan menjelaskan persoalannya. Agaknya mereka sulit untuk em-em percayaimu. Aku pun harus berpikir ulang, apakah aku dapat percaya kepadamu atau tidak. Tetapi keteranganmu agaknya em-emang masuk akal. Bahkan seperti katamu aku dapat meneliti kebenarannya pada kibuyut dan orang-orang tua di padukuhanmu, berkata Kipa Nonjaya. Tetapi jika paman-pamanmu itu adalah keluarga ibumu, ya yang ternyata em-emang ibu tirimu itu, agaknya kau akan mengalami banyak kesulitan. Pamrih pribadi dan dendam akan bercampur baur di antara mereka. Mereka tentu ingin emewarisi kekayaan kakakmu, dan sekaligus menyingkirkanmu dari kedudukan itu. Kedua-duanya tidak lagi akan dapat terpenuhi, jawab kisar dapah, harta benda kakang bekal sebagian besar telah dibawa ke banjar, diserahkan bagi kepentingan padukuhan. Sedangkan kedudukan pun tidak akan mungkin jatuh kakai pada salah seorang adik ibu tiriku. Jika aku mati, maka yang paling berhak adalah sudah barang tentu saudara-saudara ayahku. Keturunan derajat mengalir ini menurut aliran darah ayahku. Kipa Nonjaya mengangguk-angguk. Katanya, kau benar. Tetapi em-reka yang sudah em menjadi silau itu tidak akan dapat kau ajak berbicara dengan baik. Apalagi em-reka mendendamu karena kau adalah peniabab kematian ibu tirimu, sengaja atau tidak sengaja, langsung atau tidak langsung. Kisar dapah mengangguk-anggukkah. Dengan nada datar ia pun bertanya, bagaimana pendapat paman tentang hal ini? Memang sulit bagimu, berkata Kipa Nonjaya, tetapi jika kau em-emang ingin mencoba, temuilah salah seorang. Di antara mereka, kau dapat bertanya tentang orang yang telah datang ke rumahmu itu. Aku telah diusirnya seperti anjing, berkata Kisar dapah. Datanglah ke rumah yang lain, berkata Kipa Nonjaya. Aku belum tahu, kemana aku harus pergi. Yang aku ketahui rumahnya hanya seorang. Agaknya aku tidak mendapat kesempatan untuk berbicara, berkata Kisar dapah. Kipa Nonjaya mengangguk-angguk. Katanya, aku mengetahui rumah saudara laki-laki ibu tirimu yang tertua. Tetapi kau harus tahu sebelumnya, bahwa ia adalah seorang gegeduk yang berilmu tinggi. Aku tidak tahu, bagaimana sikapnya terhadapmu. Kisar dapah em menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun kemudian berkata, bagaimana jika aku mengunjunginya? Kipa Nonjaya termangu-mangu sejenak. Dengan wajah yang buram ia pun berkata, aku tidak dapat membayangkan akibatnya. Orang itu licik seperti ibu tirimu. Agaknya em emang demikian watak dari kesembilan pamanmu itu. Apakah paman mengenal ketiga orang pamanku yang baik itu bertanya Kisar dapah. Kipa Nonjaya menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku em emang pernah mengenal mereka. Tetapi itu sudah terjadi lama sekali. Aku tidak pernah em menemui em mereka lagi. Meskipun em menurut berita yang pernah aku dengar, em mereka tidak tinggal terlalu jauh dari padukuhan ini. Tidak lebih dari perjalanan Sabtu hari. Tetapi aku tidak tahu di mana letaknya.